Agains the Gods, Episode 1151 Retakan Merah, 1. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Naga. Semua orang di panggung penganugerahan Dewa membungku dengan hormat. Secara pribadi setelah menyaksikan Kaisar Naga setelah berkumpulnya empat Kaisar Dewa, keheranan dan kegembiraan mereka mencapai titik di mana mereka hampir merasa seperti mereka bisa mati tanpa penyesalan. Tidak perlu mengucapkan sopan. Kaisar Naga tersenyum dan tangan yang terselip di balik lengan bajunya ditekan dengan ringan ke bawah. Semua orang yang hadir langsung merasakan angin sepoi-sepoi menerpa tubuh mereka. Di bawah angin sepoi-sepoi ini, tubuh mereka tidak mau duduk kembali di kursi mereka. Kerumunan ahli merasa terkejut tanpa henti lagi. Langkah ini ratusan ribu kali lebih sulit daripada menekan orang lain dengan kekerasan. Kaisar Naga memasuki area tempat duduk timur dan duduk di sebelah Kaisar Langit-Langit Abadi. Pengaturan ini wajar saja bagi mereka yang menonton. Kedatangan Kaisar Naga telah memberi kita semua kejutan yang menyenangkan. Apakah Ratu Naga baik-baik saja? Kaisar Langit-Langit Abadi bertanya. Dan seperti biasanya. Terima kasih atas perhatianmu, Kaisar Langit-Langit Abadi. Saat disebut, Ratu Naga, sentuhan kelembutan yang datang dari hati muncul di wajah yang seolah-olah mengandung seluruh keagungan di dunia. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak terakhir kali aku bisa bertemu dengan Ratu Naga. Jika aku mendapat kehormatan kedatangan Kaisar Naga dan Ratu kali ini, salah satu harapan terbesar dalam hidupku akan terpenuhi. Kaisar Naga tersenyum, jika Saudara Langit Abadi punya waktu, kamu dapat mengunjungi alam Dewa Naga kami. Saya dan istri saya dengan sepenuh hati menyambut kamu. Kaisar Langit-Langit Abadi dengan menjawab dengan riang, Langit Abadi benar-benar merasa terhormat telah menerima kata-katamu, Kaisar Naga. Sepertinya Kaisar Naga juga tertarik dengan masalah besar kali ini. Jika saya tidak salah mengingatnya, ini adalah pertama kalinya kamu secara aktif melakukan kunjungan ke wilayah Dewa Timur kami. Saat Kaisar Dewa Langit Brahma mengatakan ini, dia dengan samar melirik Dewa Kaisar Sitian. Sedikit keseriusan muncul di wajah Kaisar Naga. Saya telah mendengar rumor tersebut, tetapi saya tidak sepenuhnya mempercayainya sampai saya mendengar bahwa Konvensi Suansen akan mengirimkan seribu ahli muda ke Mutiara Langit Abadi untuk tingkat kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 3.000 tahun ke depan. Kaisar Naga menatap Kaisar Dewa Langit Abadi dengan penuh perhatian. Kekuatan Mutiara Langit Abadi mungkin hampir tak terbatas, namun jika ia dipaksa untuk memampatkan 3.000 tahun menjadi 3 sambil tetap mempertahankan energi roh di dalam alam Dewa Langit Abadi. Saya ragu bahwa ia akan memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jika di semua. Butuh waktu entah berapa tahun untuk pulih. Langit Abadi, Kaisar Ilahi tidak menyangkal hal ini. Dia mengangguk perlahan sambil menjawab, kamu benar-benar berpengetahuan, Kaisar Naga. Itu benar. Eternal Heaven Divine Realm tidak hanya membuat pertaruhan semua atau tidak sama sekali menggunakan kekuatan Mutiara Langit Abadi, kamu bahkan memberikan kesempatan kepada orang luar juga. Hal ini tidak akan pernah terjadi jika kamu memiliki pilihan yang lebih baik, jadi bagaimana saya bisa mengabaikan tindakan yang telah kamu ambil. Saya yakin Dewa Kaisar Sitian memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Chang Sitian mengangguk saat cahaya biru keemasan menyinari pupil matanya. Bisakah kamu memberi kami jawaban, Kaisar Langit-Langit Abadi? Senang sekali kalian berdua muncul. Kaisar Langit-Langit Abadi tiba-tiba menghela nafas pelan. Bagaimanapun, wilayah Dewa Timur tidak akan menjadi satu-satunya wilayah yang terkena dampak jika, itu, benar-benar terjadi. Jika kita kehilangan kendali, itu, mungkin berdampak besar pada wilayah Dewa Barat dan wilayah Dewa Selatan juga. Oh. Baik Kaisar Naga maupun Dewa Kaisar Sitian tampak terkejut dengan pernyataannya. Semua orang di God Conference Stage juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Kaisar Langit-Langit Abadi memandang ke samping ke arah tiga tetua Tianji yang tetap diam selama ini dan berkata, Tuan Moyu, Tuan Mowen, Tuan Mozi. Silakan. Saat itulah tetua ketiga misteri surgawi membuka mata mereka yang kacau. Mereka mengangguk serempak sebelum terbang langsung ke tengah panggung yang dianugerahkan Dewa. Mereka berdiri di atas panggung dalam formasi segitiga. Saya Moyu. Saya berterima kasih kepada kamu semua karena telah menghadiri pertemuan ini meskipun jarak yang harus kamu tempuh jauh. Rambut Tuan Moyu memuti, dan matanya berkedip. Dia mungkin terlihat seperti makhluk abadi, tapi suaranya jelas terdengar lemah dan lemah. Nyala api hidupnya tampak seperti akan padam kapan saja. Semua orang tahu bahwa tetua ketiga misteri surgawi telah memperpendek umur mereka secara drastis untuk melihat masa depan beberapa tahun yang lalu. Mereka yakin bahwa masalah penting yang akan mereka diskusikan sekarang berkaitan dengan pemberontakan tetua ketiga terhadap jalan surga dan mengintip ke masa depan, bahkan dengan mengorbankan sebagian besar masa hidup mereka. Penutupan alam Tianji tepat sebelum konvensi Suwansen mungkin juga merupakan persiapan untuk hari ini. Kami tidak akan berani mengganggu ketenangan kamu dan memanggil semua orang ke tempat ini jika bukan karena masalah yang sangat penting. Uhuk, uhuk, uhuk. Moyu terbatuk-batuk dan sedih sesaat. Ada apa, Tuan? Raja Alam Seng Yu berdiri dan bertanya dengan serius. Pada titik ini, semua orang mulai menyadari betapa tidak lazimnya masalah ini. Tuan Moyu berbalik dan sedikit mengangguk. Mowen dan Mouzi juga mengangguk serempak sebelum berbalik. Mereka memegang tangan dan membentuk formasi dalam waktu singkat. Kemudian, sebuah layar besar terbuka di udara. Formasi citra profound. Akan apa? Banyak orang bergumam dengan suara lembut. Sebuah gambar tiba-tiba berkedip di layar terang. Gambaran kegelapan. Itu adalah kegelapan bagi manusia biasa, tapi diakini mutlak bagi banyak ahli yang hadir dalam pertemuan ini. Semua orang menatap tajam ke layar cahaya. Tidak ada seorang pun yang berani-berani maju meski hanya sekejap, meski hanya terlihat kegelapan. Kegelapan yang kosong berlangsung sangat lama. Tiba-tiba, lampu merah memasuki pandangan semua orang. Entah kenapa, hati semua orang melonjak saat mereka melihat cahaya. Itu adalah cahaya merah yang sangat dalam, lebih merah dari darah dan lebih tajam dari sinar matahari. Yang lebih buruk lagi, semakin lama mereka menatap lampu merah kecil itu, semakin lama mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan semakin masuk ke dalam hati mereka. Sepertinya ada sesuatu yang menusuk jiwa mereka dengan keras. Apa ini? Alis Kaisar Naga jelas merosot ke bawah. Seperti yang kalian semua lihat, suara maju terdengar seberat bel saat dia berbicara di depan layar. Ini adalah akhir dari kekacauan primal. Kamu juga bisa menyebutnya sebagai tepi kekacauan primal. Apa? Tepian primal chaos. Semua orang di panggung penganugerahan dewa terkejut ketika dia mengatakan ini, termasuk Kaisar Naga dan Chang Sitian. Masuk akal jika primal chaos sangat luas. Mereka bisa hidup berkali-kali dan tidak pernah mencapai tepi primal chaos. Namun, akal sehat berbeda antara penghuni alam dewa. Itu karena banyak kitab suci kuno di era para dewa yang menyebutkan tepian kekacauan primal. Mereka semua menyebut tepi primal chaos sebagai, dinding primal chaos. Namun, primal chaos terlalu besar. Ini mencakup alam bintang yang tak terhitung banyaknya dan ruang yang tak terbayangkan. Bahkan di alam dewa, mereka yang ingin mencapai tepi primal chaos harus berasal dari alam bintang atas atau lebih tinggi. Tidak ada alam bintang di bawah level ini yang dapat menanggung beban tersebut. Jika itu di tepi primal chaos, lalu lampu merah apa itu? Chang Sitian bertanya. Gambar di layar tidak berhenti. Ia dengan cepat mendekati lampu merah. Kegelapan membesar hingga tak terbatas, namun lampu merah hampir tidak berubah sama sekali. Beberapa saat kemudian barulah beberapa orang menyadari bahwa itu bukanlah lampu merah putus-putus. Itu adalah lampu merah berbentuk garis yang sangat kecil. Moyu melanjutkan, 20 tahun yang lalu, kami bertiga dilanda rasa cemas yang tiba-tiba dan tak terlukiskan. Perasaan itu membengkak setiap hari dan akhirnya berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami bersepakat-sepakat bahwa ini sangat tidak biasa, jadi kami bekerja sama untuk mengintip masa depan. Inilah yang kami dapatkan sebagai hasilnya. Namun, kami masih belum mengetahui apapun tentang gambar ini pada saat itu, dan rasa cemas terus meningkat setiap hari. Pada akhirnya, kita tidak menaati peringatan nenek moyang kita dan menghabiskan masa hidup dan kekuatan kita untuk menatap masa depan dengan paksa. Akhirnya, kami mengetahui bahwa gambar di layar adalah tepi dari primal chaos. Bahkan lebih baik lagi, kami mengetahui bahwa itu terletak di paling timur dari primal chaos. Tepi yang paling dekat dengan wilayah Dewa Timur. Lampu merah ini adalah sesuatu yang muncul di dinding primal chaos. Mo Yu terdengar sangat terbebani saat mengatakan ini, jika kita tidak salah, sepertinya ada retakan di dinding. Itu tidak mungkin. Kaisar Dewa Sitian segera berkata, tembok kekacauan primal adalah eksistensi yang membuat Kaisar Naga. Tidak, bahkan Dewa Sejati pun tidak akan bisa melukainya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Jadi bagaimana mungkin ada yang disebut retakan di dinding? Itu benar. Kaisar Naga menganggup dengan sadar. Tembok kekacauan primal adalah dinding dimensional yang bahkan Dewa Sejati Primordial pun tidak dapat dihancurkan. Jika kita harus menunjukkan dengan tepat sesuatu yang dapat merusak dinding. Itu adalah tiga harta karun surgawi profound. Pedang leluhur yang menghukum surga, roda kesengsaraan segudang embryo jahat, dan penusuk dunia. Dewa Kaisar Sitian melanjutkan percakapan itu. Tetapi ketiga harta karun surgawi profound ini lenyap setelah para Dewa dihancurkan. Mereka mungkin akan hilang selamanya. Kamu tidak mungkin memberi tahu saya bahwa ketiga harta karun itu telah muncul kembali di dunia. Itu adalah berita besar. Tetap saja, kita tidak hidup di era para Dewa. Hampir tidak ada energi primordial primal chaos di dunia ini, jadi meskipun harta karun surga profound muncul kembali di dunia ini, mereka tidak mungkin berpikir dulu. Oleh karena itu, ada bahan yang membahas mengenai apakah mereka saat ini cukup kuat untuk menghancurkan tembok primal chaos. Mutiara langit abadi adalah contoh terbaiknya. Di alam primal chaos kita, kekuatan sucinya hanyalah. Chang Sitian tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah menginjak beberapa jari dan dengan cepat berbalik menghadap Kaisar Dewa Langit Abadi. Sitian sama sekali tidak bermaksud menyinggung mutiara langit abadi. Tidak masalah. Kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun, jika itu adalah kemunculan kembali tiga harta karun surgawi profound, kita sudah akan merayakan peristiwa penting ini. Kita tidak akan khawatir seperti sekarang, bukan. Langit abadi Dewa Kaisar menghela nafas pelan. Apakah kalian semua melupakan sesuatu? Wall of Primal Chaos adalah penghalang dimensi tingkat yang sangat tinggi. Bahkan jika dirusak oleh pedang leluhur atau roda kesengsaraan segudang, itu bisa dengan cepat pulih seperti ruang robek normal lainnya. Alis semua orang berkerut bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tanda merah ini tidak pernah hilang dari tembok primal chaos. Itulah mengapa hal ini sangat mengecewakan. Senyuman di wajah Dewa Kaisar Sitian menghilang. Kaisar Naga berpikir dengan serius untuk waktu yang sangat lama sebelum berkata, apakah kamu yakin itu adalah tembok primal chaos? Kami tidak akan mengumpulkan semua orang di sini hari ini jika kami tidak melakukannya, Kaisar Dewa Langit Brahma angkat bicara. Setelah tiga tetua Tianji memberi tahu kami tentang hal ini, baik Kaisar Dewa Langit abadi dan saya secara pribadi telah pergi ke tepi primal chaos dengan biaya pribadi yang besar untuk memastikan hal ini, puluhan tahun yang lalu. Ekspresi Kaisar Naga akhirnya berubah lagi, jadi, kamu juga sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menyaksikan gambar yang diberikan oleh tiga tetua Tianji adalah satu hal, dan menyaksikan kenyataan dengan mata kepala sendiri adalah satu hal. Lagi pula, selalu ada kemungkinan bahwa tetua ketiga misteri surgawi hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi kisah pribadi dua Kaisar Dewa. Itu pasti nyata. Itu benar. Langit abadi Dewa Kaisar mengangguk perlahan sebelum melanjutkan dengan suara berat, pernyataan ketiga tuan itu sangat luar biasa sehingga bahkan kami merasa sulit untuk mempercayainya sampai kami memastikannya dengan mata kepala sendiri. Ketika Kaisar Dewa Langit Brahma dan saya mencapai bagian paling timur dari kekacauan primal, kami melihat cahaya merah yang menusuk meskipun jaraknya masih jutaan kilometer darinya. Semua yang kami lihat adalah seperti yang disampaikan oleh tiga tuan kepada kami. Tidak, ini bahkan lebih meresahkan dari itu, kata Kaisar Dewa Langit Brahma. Retak merah di Wall of Chaos sangat aneh sehingga saya bersumpah bahwa saya belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup saya. Tidak kusangka satu garis bisa terlihat jutaan kilometer jauhnya. Ini adalah gambaran mendalam yang saya dan rekam Kaisar Dewa Langit abadi saat kami berada di tembok primal Chaos. Kaisar Dewa Langit Brahma tiba-tiba mendorong keluar. Dalam sekejap, retakan setinggi seseorang muncul di layar di atas panggung penganugerahan Dewa. Seluruh panggung penganugerahan Dewa tiba-tiba tertutup cahaya merah. Seolah-olah hujan darah baru saja terjadi belum lama ini. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan meluas ke hati setiap orang saat mereka mengungkap retakan merah yang terlihat tepat di atas kepala mereka, padahal itu jelas hanya gambar di layar. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah tertusuk senjata pembunuh, seperti ular berbisa yang titik lemahnya tercengkeram. Mereka cocok. Apa? Apa ini? Mu Huan Zi tanpa menangis sadar. Apakah? Benda ini benar-benar ada di dinding primal Chaos? Perkataan dua Kaisar Dewa tidak mungkin salah, kata Yen Juhai. Pupil matanya mengecil saat dia menatap retakan merah itu. Ini hanyalah gambaran dari aslinya. Kaisar Dewa Langit Brahma menarik lengannya, dan cahaya berdarah yang mengerikan akhirnya menghilang dari dunia. Semua orang santai dan merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari api penyucian yang terbuat dari lautan darah karena suatu alasan. Keterkejutan tetap ada di hati mereka untuk waktu yang sangat lama. Karena kamu sendiri yang pernah ke sana, apakah kamu berhasil mengungkap bagaimana retakan merah yang aneh ini bisa terjadi? Kaisar Langit-Langit Abadi Resolusi Tidak, kami tidak melakukannya. Namun, kami berdua tinggal di depan tembok primal Chaos selama setahun penuh, dan kami tidak menemukan apapun kecuali badai spasial biasa. Namun, retakan merah itu perlahan-lahan meluas. Kaisar Naga tidak bisa berkata-kata. Ketika Kaisar Langit-Langit Abadi dan aku pertama kali mencapai tembok kekacauan primal, retakan merah itu hanya panjangnya sekitar tujuh kaki, kata Kaisar Dewa Langit Brahma. Setahun kemudian, pertumbuhannya mencapai sepuluh kaki. Akibatnya, baik Kaisar Langit-Langit Abadi maupun aku tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kemungkinan yang menakutkan. Retak merah ini bukanlah hasil dari kekuatan primal Chaos. Entah itu bagian alami dari dinding. Atau sesuatu yang asing dari luar primal Chaos. N. Agains the Gods, episode 1152 Retakan Merah 2. Kata-kata Kaisar Dewa Langit Brahma sangat mengejutkan dunia, tanpa keraguan sedikitpun. Di luar primal Chaos. Bagaimana mungkin? Bukankah di luar primal Chaos itu adalah dunia mati? Tidak ada keraguan bahwa bahkan para dewa iblis kuno pun pasti telah mati setelah dibuang keluar primal Chaos. Jadi bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghancurkan tembok primal Chaos? Tidak peduli bagaimana kamu menanamkannya, itu pasti tidak mungkin. Mungkin, tembok primal Chaos runtuh dengan sendirinya. Itu akan menjadi, bahkan lebih mustahil, kan? Ini benar-benar tidak terbayangkan, dan sesuatu di luar pemahaman kami, katamu Huan Zi dengan mata terbuka lebar. Tidak peduli bagaimana aku memprosesnya dalam pikiranku, itu tetap terdengar seperti omong kosong, kata Huo Ruli sambil mengerutkan kening. Tapi melihat wajahnya, sepertinya dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Keempat Kaisar Dewa semuanya ada di sini, Kaisar Naga juga telah datang, dan dua Kaisar Dewa Agung dari Langit Abadi dan Brahma Surgawi telah datang. Secara pribadi menyebutkannya. Oleh karena itu, betapapun tak terbayangkannya hal itu, tidak ada cara untuk mengutarakannya sebagai lelucon. Bahkan para tetua alam dewa semua mendengarkan kata-kata mereka seolah-olah itu berasal dari kitab Surgawi, apalagi para praktisi muda yang datang bersama mereka. Hahaha, Dewa Kaisar Sitian tertawa keras dengan suara yang tidak terkendali. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di luar primal chaos? Apakah kamu sendiri percaya dengan apa yang baru saja kamu katakan kepada kami? Kaisar Naga tidak tertawa atau apapun, dan malah menunduk saat dia memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, Kaisar Dewa Langit Brahma, kata-katamu itu benar-benar mustahil jika kita berpikir secara normal. Namun, mengingat kamu mengutarakan secara terbuka, apakah masih ada alasan lain? Aku akan marah, kata Kaisar Langit-Langit Abadi. Semuanya, apakah kalian ingat bahwa di beberapa kitab dan potongan batu giyok dari era Dewa Primordial disebutkan tentang kepala empat Dewa Pencipta yang agung, Moe membelah dinding kekacauan primal dengan pedang leluhur yang menghukum surga untuk mengusir semuanya. Dewa Iblis di luarnya. Di bawah panggung penganugerahan Dewa, sejumlah besar orang menganggupkan kepala. Itu adalah legenda kuno yang sudah diketahui oleh orang-orang dari banyak alam bintang, dan terutama banyak dari alam bintang atas. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya sekali lagi berkonsultasi dengan sejumlah besar teks kuno yang tertinggal dari era para Dewa, dan akhirnya memastikan keaslian masalah ini. Lokasi tembok kekacauan primal yang dibelah oleh Dewa Penciptaan Moe dengan pedang leluhur penghukum surga. Berada tepat di timur jauh kekacauan primal. Suasana tempat itu tiba-tiba menjadi kaku. Kaisar Naga berkata, maksudmu? Lagi pula, ini mungkin bukan suatu kebetulan. Ada kemungkinan. Bahwa tempat retakan merah ini tepatnya adalah lokasi di mana tembok kekacauan primal dibelah oleh Dewa Penciptaan Moe dengan pedang leluhur penghukum surga di zaman kuno. Pedang leluhur penghukum surga adalah eksistensi tingkat tertinggi dalam batas-batas kekacauan primal, dan juga memiliki energi paling ekstrim. Ia bisa dengan mudah membantai makhluk yang sangat kuat seperti Dewa Sejati dan Iblis Sejati. Lebih jauh lagi, ia bahkan menghancurkan tembok primal keos dengan satu serangan. Sifat energinya yang menakutkan jelas jauh melampaui batas pemahaman kita. Mengingat kekuatan yang tak terbayangkan, tidak mungkin terjadi setelah tembok primal keos pulih dari kerusakan akibat diledakkan oleh pedang leluhur penghukum surga dan ditutup sekali lagi. Masih ada sisa kekuatan suci tertinggi dari pedang leluhur. Bertahun-tahun berlalu, kekuatan suci terus-menerus merusak tempat di tembok primal keos, yang kini mengakibatkan tembok primal keos pada akhirnya tidak dapat mempertahankan dirinya dalam kondisi yang benar, dan karenanya, retakan muncul di sana. Semua orang menahan nafas sambil saling menatap tanpa mengucapkan katapun. Banyak orang yang mengetahui tentang tembok kekacauan primal, namun hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi memahami keberadaannya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa tembok primal keos akan menjadi topik diskusi mereka hari ini. Kaisar naga merenung lama, sebelum berkata, naga ini akan berbicara terus terang, meskipun pendengarannya tidak mustahil, itu memang terlalu dibuat-buat. Huh, itu memang benar, tapi tidak ada penjelasan lain selain itu. Kaisar langit-langit abadi mengkonsolidasikan sambil menghela nafas. Hal seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah alam dewa. Bahkan para kaisar dewa seperti mereka, yang merupakan makhluk tingkat tertinggi di primal keos, terlihat jauh melampaui apa yang mereka ketahui dalam kehidupan mereka. Di panggung penganugerahan dewa, seorang tua perlahan berdiri. Itu sebenarnya adalah Swat Soverein berambut putih dan abu-abu, Jun Wuming. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak ahli dari wilayah dewa timur yang berkumpul di tempat ini, dia masih memiliki otoritas yang sangat tinggi untuk berbicara. Kaisar dewa yang terhormat, konsekuensi apa yang harus kita hadapi jika retakan merah di dinding primal keos terus meluas? Itu juga merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan semua orang. Kaisar langit-langit abadi menjawab, meskipun kami tidak dapat memastikannya, jika situasi terus berlanjut, kemungkinan besar tembok kekacauan primal akan runtuh. Jika hal itu terjadi dengan cara yang tidak biasa, kemungkinan besar hal itu tidak akan dapat memperbaiki dirinya sendiri lagi, yang berarti. Suara kaisar langit-langit abadi berhenti sejenak, dan menjadi sangat berat, menurut catatan kuno, dunia di luar primal keos adalah dunia dengan bencana yang tak ada habisnya. Jika tembok kekacauan primal runtuh dan muncul celah di dalamnya, energi bencana tersebut akan membawa ke dunia kita. Akibatnya, alam bintang yang jaraknya relatif dekat pasti akan dilanda bencana, dan jika bencana terus berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama, keseimbangan iklim dan unsur-unsurnya kemungkinan besar akan terganggu, yang akan menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan dan tak terpikirkan. Bagaimanapun, energi bencana itu telah menunjukkan bahkan keberadaan perkasa seperti dewa sejati. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah semua ahli wilayah dewa timur. Raja alam cahaya berkilau berkata, jika itu benar seperti yang kamu katakan. Lalu sekitar kapan bencana mengerikan ini akan terjadi? Tidak ada yang tahu, jawab Kaisar Langit-Langit Abadi. Tiga master dari alam Tianji juga tidak dapat diketahui. Mungkin, kita hanya memikirkan apapun, dan retakan merah di dinding primal keos akan hilang dengan sendirinya suatu saat nanti. Mungkin juga dibutuhkan waktu yang sangat lama, ratusan ribu atau jutaan tahun, hingga ia benar-benar runtuh. Tapi, di saat yang sama, ada juga kemungkinan hal itu akan terjadi setelah beberapa ribu atau ratusan tahun. Dalam beberapa tahun, atau bahkan besok, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memprediksi waktu, sama seperti mustahil bagipun untuk mengetahui alasan dibalik munculnya retakan merah di dinding primal keos. Semua yang kami katakan hanyalah dugaan kami. Jadi maksudmu sesi khusus konvensi Suwansen ini adalah untuk membuat persiapan menghadapi bencana yang mungkin kita hadapi di masa depan? Tanya Kaisar Naga. Mendengar semua hal sejauh ini, dia sudah memahami keseluruhan cerita dan alasan dari banyak pergerakan tidak biasa dari alam Dewa Langit Abadi. Benar. Nada suara Kaisar Langit Abadi Dewa menjadi sangat serius. Meskipun semua yang kita bicarakan hanyalah tebakan dan asumsi, dan apa yang disebut bencana mungkin tidak akan pernah terjadi, setelah bencana benar-benar terjadi, tanpa persiapan yang mampu, hal itu pasti akan menjadi bencana besar bagi wilayah Dewa Timur. Ketiga master dari alam Tianji ini mempertaruhkan nyawa mereka dan menukar sebagian besar masa hidup mereka dengan ketidakseimbangan informasi tersebut, jadi bagaimana hal itu bisa dianggap enteng? Terlebih lagi, sejak tuan ketiga itu masuk ke dalam misteri surga, mereka terus-menerus merasa tidak nyaman, sepanjang siang dan malam selama sekitar 20 tahun. Ini jelas bukan pertanda baik, dan kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Selama bertahun-tahun ini, Raja Brahma, Dewa Bintang, Dewa Bulan, serta alam langit abadi milikku, semuanya telah bersiap menghadapi bencana ini. Kami menimbun sebanyak mungkin kristal dan batu dalam dengan energi spasial, untuk memperbaiki tembok kekacauan primal ketika runtuh. Tapi, tembok itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa Sejati tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, jumlah energi spasial yang dibutuhkan untuk perbaikan tentu akan sangat besar. Persiapan satu atau dua tahun mungkin tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Itu akan membutuhkan beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. Jadi, jika bencana terjadi pada periode ini, maka kita hanya dapat meminta sejumlah besar ahli penyumbatan tempat tersebut secara bergantian dengan energi mereka yang kuat, sampai kita memiliki energi spasial yang cukup untuk memperbaiki tembok, atau menemukan yang lain. Larutan Sesi konvensi Suansen ini diadakan dengan pemikiran ini. Membuat semua orang dengan pembakar yang matang secara mendalam memasuki alam langit abadi surga untuk tidak akan mampu membuat perbedaan besar dalam pembakar mereka setelah 3.000 tahun. Tetapi jika itu adalah para praktisi muda dengan bakat yang sangat tinggi dan masa depan yang tidak terbatas, kita pasti akan melihat kultivasi mereka melonjak dalam jangka waktu 3.000 tahun di alam dewa langit abadi. Seribu praktisi muda yang akan dikirim ke alam dewa langit abadi setelah konvensi Suansen ini, semuanya akan menjadi energi yang sangat besar, yang kemungkinan besar akan menyelamatkan wilayah dewa timur, jika bencana benar-benar terjadi suatu hari nanti, di masa depan. Pada saat ini, kaisar langit-langit abadi dan yang lainnya telah sepenuhnya mengatakan apapun yang diperlukan atau mereka inginkan. Yang tersisa hanyalah para penguasa dan pakar wilayah dewa timur yang hadir di panggung dewa yang diberikan untuk mencerna dan penjelasan informasi yang mereka dengar, dan pahami. Jika pada akhirnya semuanya menjadi kekhawatiran yang tidak perlu, itu berarti penambahan seribu ahli tak tertandingi ke wilayah dewa timur. Ada banyak keuntungan tetapi tidak ada satupun kerugian dalam mengikuti rencana ini. Langit abadi dewa kaisar tersenyum tipis. Keheningan menguasai seluruh panggung penganugerahan dewa, ketika orang-orang menunjukkan reaksi berbeda terhadap kata-katanya, tertegun, menatap kosong, melamun, jantung berdebar kencang, tidak setuju. Bertahun-tahun yang lalu telah beredar rumor bahwa agar sesi konvensi Suan Sen ini diadakan secara tiba-tiba, pasti ada hubungannya dengan bencana yang mungkin terjadi, yang ditemukan oleh alam Tianji. Namun, rumor tersebut tersebar sedikit demi sedikit, dan sumbernya juga tidak diketahui. Sedikit sekali orang yang mengira sebagai kebenaran. Siapa yang mengira bahwa rumor tersebut tidak hanya benar, namun kenyataannya jauh melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Retakan aneh di dinding primal chaos, cahaya merah tua yang aneh datang darinya, tebakan yang menakutkan, dan bencana yang menakutkan. Seolah-olah mimpi buruk yang mengerikan telah menerobos ke dalam dunia mereka yang tenang. Seluruh tempat tetap sunyi untuk waktu yang lama, dan empat kaisar dewa agung tidak mengungkapkan kata pun lagi. Pada saat inilah Jun Wuming menghela nafas panjang, dan memecah keheningan, meskipun segala sesuatunya tidak pasti untuk saat ini, jika wilayah dewa timur benar-benar dalam bahaya, kita semua secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Kami menghadapi anomali seperti itu dan masih sama sekali tidak menyadarinya, menyebabkan kaisar langit-langit abadi menghabiskan pikiran dan kecerdikannya demi wilayah dewa timur. Tidak hanya persiapannya yang telah dilakukan sejak lama, kali ini bahkan sesuatu yang sama pentingnya dengan kekuatan mutiara langit abadi telah diputuskan untuk digunakan. Wuming hanya bisa mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap seluruh dewa langit abadi. Kaisar telah melakukannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jun Wuming membungku kepada pihak lain dengan tulus. Kata-kata Jun Wuming ini bergema di setiap orang di wilayah dewa timur. Mereka semua berdiri dari tempat duduk mereka dan membungku dalam-dalam kepada kaisar langit-langit abadi. Kaisar langit-langit abadi bangkit sambil mengangkat tangan dan menghela nafas, surga abadiku adalah kerajaan di wilayah dewa timur. Saya hanya melakukan apa yang diharapkan dari kami. Jika hari itu benar-benar tiba, keamanan wilayah dewa timur akan tetap bergantung pada kalian semua. Haha, sudah jelas. Jika wilayah dewa timur berada dalam bahaya, alam seng yuku akan melakukan semua yang kita bisa, tanpa mundur satu langkah pun. Saat langit abadi dewa kaisar menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya, dengan janggut hitamnya mencapai kedalaman, berbicara dengan nada serius. Sebenarnya adalah Raja Alam Seng Yu, ayah biologis Luo Changsheng. Ketika saatnya tiba, alam cahaya berkilau akan sepenuhnya mengikuti pengaturan kaisar langit-langit abadi. Duduk di kursi yang berdekatan dengan alam seng yu, seorang pria yang sangat tampan berkata dengan nada acuh tak acuh. Mirip dengan Raja Alam Seng Yu, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui nama besarnya Raja Alam Cahaya berkilau. Alam langit terselubung pasti akan melakukan segala kemungkinan, raung Raja Alam Langit terselubung juga. Kami pasti akan memberikan segalanya. Karena tiga bintang dunia atas yang paling kuat telah menyatakan pendirian mereka mengenai masalah ini tanpa ragu sedikitpun, bintang dunia lainnya secara alami mengikuti setelah mereka. Bagus. Langit abadi Dewa Kaisar berkata dengan suara bersemangat. Meski menjadi penguasa kerajaan, dia memberikan rasa hormat yang dalam kepada semua orang. Mewakili langit abadi, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada semua orang atas kerja sama mereka. Setelah waktu yang lama tercapai, Kaisar Naga berdiri saat ini. Dia berkata dengan ekspresi serius, masalah ini cukup aneh, jadi Naga ini juga akan memberikan perhatian khusus padanya. Saya pribadi mungkin melakukan perjalanan ke tepi primal chaos. Jika ada sesuatu yang benar-benar terjadi di masa depan, alam Dewa Nagaku juga tidak akan melihatnya dengan tangan terlipat. Jelas ada nuansa lain pada kata-kata Kaisar Naga. Hanya jika sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi, alam Dewa Naga tidak akan melihatnya dengan tangan terlipat. Artinya, tidak ada bantuan yang diberikan sebelum bencana benar-benar terjadi. Misalnya, menyumbangkan kristal dalam spasial. Bagaimanapun juga, semuanya hanyalah tebakan lagi pula, itu adalah tebakan yang hampir tidak bisa dipercaya menurut pendapat Kaisar Naga. Namun, mendengar Kaisar Naga mengucapkan kata-kata seperti itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Kaisar Langit-Langit Abadi. Dia membungku berterima kasih, sekarang kita telah mendapat janji dari Kaisar Naga, Langit Abadi akan seratus kali lebih nyaman. Dewa Kaisar Sitian, apa pendapatmu? Tanya Kaisar Dewa Langit Brahma. Dewa Kaisar Sitian menjawab dengan senyuman yang tidak jelas, bagaimana mungkin aku berani mengambil keputusan sewenang-wenang terhadap sesuatu yang begitu hebat. Selain itu, jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, aku tidak akan mempercayai satu hal pun, tetapi karena Langit Abadi, Kaisar Ilahi sendiri yang membicarakannya, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya sebagai kebenaran. Namun, saya hanya percaya pada lokasi retakan, dan tidak mengakui dugaan kamu sama sekali. Tembok Primal Chaos retak dengan sendirinya. Haha, aku belum pernah mendengar lelucon yang aneh seperti ini. Langit Abadi Dewa Kaisar tertawa kecil, memang benar bahwa itu tidak lebih dari asumsi yang tidak berdasar dan dapat ditebak. Saya juga berharap semuanya seperti yang dikatakan Kaisar Ilahi. Namun, karena masalah ini berkaitan dengan keamanan wilayah Dewa Timur, kita harus mengambil tindakan pencegahan, meskipun kemungkinan terjadinya bencana hanya 1 dari 10 ribu atau bahkan 100 juta. Saat berbicara, mata Dewa Langit Abadi Dewa Kaisar melihat jauh ke kejauhan, ke arah timur. Ada tanda jelas kekhawatiran mendalam di kedalaman matanya. Ada fakta yang tidak dia sebutkan. Yang terus-menerus merasa tidak nyaman bukan hanya tiga tetua alam Tianji, tetapi juga Mutiara Langit Abadi N. Agains the Gods, episode 1153 berjudul Langit dalam satu batas. Di dalam Mutiara Langit Abadi, di medan perang untuk putaran kedua penyisihan konvensi Suwansen. Pertarungan yang sangat intens sedang terjadi di mana-mana di tempat ini, untuk mencapai kualifikasi untuk memasuki alam Dewa Langit Abadi. Bahkan jika itu tidak mencerminkan mereka di sini dan mereka tidak dapat bangkit kembali, mereka tetap tidak akan menyianyiakan apapun untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu berarti kehancuran nyawa mereka. Yunce adalah satu-satunya yang tidak biasa di tempat ini, dan mempertensi. Tidak bertahankan status yang sama dari awal hingga akhir. Pada babak penyisihan pertama, dia bermalas-malasan selama 30 hari di kota utama. Sekarang ketika yang lain bertarung satu sama lain dengan nyawa mereka dipertaruhkan di babak penyisihan kedua, karena itu akan memutuskan apakah mereka akan dapat memasuki alam Langit Abadi surga atau tidak, dia masih belum membuka pukulan dengan siapapun, dan tetap bertahan. Dirinya tidak terlihat dari awal hingga akhir. Berkat kemampuan tembus pandang yang sangat kuat dari kaskade pemisahan bulan, tidak ada seorang pun yang bisa merasakan kehadirannya sepanjang waktu, jadi wajar saja jika tidak ada yang menyerangnya. Babak penyisihan kedua hanya berlangsung singkat selama 3 hari. Yunce diam-diam menghitung waktu yang telah berlalu, dan beberapa waktu kemudian, ronde kedua sudah hampir berakhir. Yunce menginginkan daftar peringkat muncul di depan matanya. Segera, dia hampir terkejut dengan jumlah bola jiwa sembilan angka yang dipegang oleh orang yang berada di tempat pertama. Meskipun durasi dan jumlah peserta babak penyisihan kedua lebih sedikit dibandingkan babak penyisihan pertama, semua orang yang berhasil sampai di sini adalah mereka yang berada di peringkat 10 besar zona pertempuran masing-masing. Selain itu, karena mereka masih memiliki bola jiwa dari putaran pertama, efisiensi menawarkan bola jiwa telah meningkat hingga 100 kali lipat. Yang kuat dengan seenaknya menyerang orang lain. Setiap kali mereka berhasil memburu orang lain, bola jiwa mereka akan meningkat tajam. Orang lemah tingkat menengah dan rendah hanya bisa menjadi mangsanya satu per satu. Tidak hanya tidak ada peningkatan pada bola jiwa mereka, mereka malah terus kehilangan banyak bola jiwa mereka lagi dan lagi. Dengan aturan penjarahan khusus yang ditetapkan, seluruh medan perang menampilkan dua situasi yang sangat kejam. Yang berada di posisi pertama dengan lebih dari 100 juta bola jiwa, tidak lain adalah Luo Changsheng. Namun, Yunce sama sekali tidak peduli dengan peringkat orang lain. Dia berkeinginan untuk mencari pangkat Huo Poyun terlebih dahulu. Dia berada di peringkat ke-73 dalam daftar peringkat, yang hampir tidak berbeda dengan peringkatnya di babak pertama. Ada kurang dari empat jam yang tersisa sebelum akhir babak penyempurnaan ini. Pada saat ini, selama dia tidak mengalami kesialan secara tiba-tiba, apalagi yang berada di peringkat seribu teratas, dia bahkan bisa menjadi salah satu dari seratus teratas. Merasa langsung tenang di hatinya, dia selanjutnya mencari peringkat Wu Guike. Akhirnya, muncul tepat pada tempat ke-19 dalam daftar. Yunce terkejut. Apa yang kamu sebut kekuatan sejati? Hal sialan ini adalah apa adanya? Di kompetisi pertama, dia dibunuh secara paksa, yang mengakibatkan peringkatnya turun drastis. Oleh karena itu, cukup mengejutkan melihat dia kembali masuk ke dua besar puluh dengan kekuatan sendiri sekali lagi, dan di babak kedua penyisihan yang bahkan lebih kejam dari yang pertama. Memiliki lebih dari 50 juta bola jiwa, jumlah bola keselamatan hanya di bawah setengah dari jumlah bola jiwa yang menempati posisi pertama, Luo Changsheng. Jika dia membunuh Wu Guike, dia bisa segera mendapatkan lebih dari 15 juta bola jiwa. Menambahnya ke hampir 2 juta bola jiwa yang sudah dia miliki. Apalagi ribuan teratas, dia akan mampu dengan kuat masuk ke dalam 300 teratas. Wu Guike ini hanyalah cerminan dari seorang pria yang terus-menerus berbuat baik untuk orang lain dalam 10 kehidupan sebelumnya. Yun Che menangis dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya saat dia terbang ke tempat yang dia pilih untuk bertemu dengan Wu Guike 3 hari lalu. Jika dia bisa bertemu Jasmine dengan lancar kali ini, kontribusi Wu Guike tidak bisa diabaikan. Yun Che mulai berpikir apakah dia harus menyerahkan dua batu yang sangat dalam kepadanya. Sebagai ketidakseimbangan atas kerja kerasnya. Setelah merenungkan keras selama tiga tarikan napas. Dia menolak gagasan itu. Dia secara alami perlu memegang teguh orang-orang terbaik itu. Mungkin, dia bisa menjadi bantuan besar di masa depan. Sambil menghitung waktu dengan torsi, Yun Che tiba di tempat dia menemukan Wu Guike 3 hari yang lalu. Melihat jauh, jauh ke kejauhan, Wu Guike sebenarnya sudah menunggunya di sana. Jelas sekali bahwa dia takut dengan gambar yang disimpan di batu pencitraan mendalam. Dia adalah putra dari Raja Alam yang agung of alam bela diri ilahi, seorang jenius sejati yang bisa naik kembali ke peringkat 20 teratas setelah diperas oleh orang lain berulang kali. Dia memiliki identitas, bakat dan kemegahan yang tiada taranya, tapi semuanya bisa hancur total begitu Yun Che menginginkannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Bagaimana mungkin dia tidak tunduk dengan patuh? Dia bahkan mungkin tidak berani datang lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Setelah menghilangkan tembus pandangnya di balik batu besar, Yun Che berjalan ke arah Wu Guike dengan langkah tidak tergesa-gesa. Wajah Wu Guike hitam pekat, dan bibir bergetar hebat saat melihat Yun Che. Namun, dia tidak memilih untuk mengutuknya dengan marah, dan malah mengambil inisiatif untuk berbicara, cepat dan serang. Jangan buang waktuku. Karena dia sudah melampiaskan kebenciannya pada pihak lain selama tiga hari ini, Wu Guike jauh lebih tenang saat ini. Dia tahu benar bahwa mengingat fakta bahwa dia tidak mampu menanggung konsekuensi dari gambar-gambar itu yang diungkapkan kepada orang lain, dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari cengkeraman Yun Che. Untuk anggota akar masalah selamanya, dia hanya bisa menunggu saat dia keluar dari alam dewa langit abadi. Di tempat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti tuntutan pihak lain. Selain itu, setelah mengalaminya sekali, lebih mudah menerima hal seperti itu untuk kedua kalinya. Dia juga merasa tidak terlalu terhina dibandingkan sebelumnya. Yun Che bahkan lebih tidak tertarik untuk berbicara omong kosong. Tubuhnya melintas di tempat itu ketika dia tiba di belakang Wu Guike. Pada saat yang sama, Wu Guike juga menarik kembali semua energi yang menutupi tubuhnya. Dia tidak berbalik, dan berkata dengan suara yang sangat berbisa dengan mata seperti ular berbisa, ini akan menjadi yang terakhir. Jika kamu berani lagi menggunakan batu pencitraan mendalam untuk mengancamku, aku akan berjuang hidup dan mati bersamamu, jika yang terburuk menjadi yang terburuk. Aku hanya akan kehilangan kedudukan dan reputasiku, tapi dalam kasusmu. Itu akan jauh lebih buruk dari itu. Semua orang yang berhubungan dengan kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ancaman Wu Guike tidak berarti apa-apa bagi Yun Che. Dia mengungkapkan, dan meluncurkan serangan telapak tangan ke arah Wu Guike, tanpa mengungkapkan katapun padanya. Bom-bom. Wu Guike sekali lagi menjepit pinggangnya seperti pohon busuk. Bagian atas tubuhnya jatuh ke tanah. Tapi dia belum mati. Wajahnya berkerut kesakitan saat dia tiba-tiba tersenyum dengan ekspresi seram, jangan salahkan aku. Karena tidak ada pengalamanmu. Sampah. Sepertimu. Maju ke ribuan teratas. Hanya bisa direduksi menjadi bahan tertawaan. Itu tidak lebih dari mimpi. Bagimu untuk memasuki alam dewa langit abadi. Kamu akan dihukum oleh alam dewa langit abadi. Hei, hei, hei. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yun Che tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Wu Guike. Dia kembali melancarkan serangan telapak tangan, dan menghancurkan bagian atas tubuh Wu Guike menjadi beberapa bagian. Cahaya putih menyala dan mayat Wu Guike menghilang ke dalamnya. Jumlah bola jiwa yang dimilikinya tiba-tiba mengalami peningkatan besar saat jumlahnya langsung mencapai angka 15 juta. Pangkatnya juga meroket, dan dari bawah daftar peringkat langsung menuju ke barisan depan daftar, dan akhirnya berhenti meningkat lebih jauh di tempat 253. Yun Che menghela nafas lega. Perasaan tenang di hatinya langsung menggantikan segala kegelisahan dan keraguannya. Dua kali, dia menggunakan metode yang sama dua kali berturut-turut, dengan orang yang sama, untuk mendapatkan kualifikasi, dengan kekuatan yang rendah yang berada di level paling bawah di seluruh medan perang. Itu sama sekali bukan apa yang dia peroleh dengan kekuatan yang sebenarnya, melainkan apa yang dia peroleh dengan cara curang. Mengingat sifatnya, dia sangat meremehkan dan membenci perilaku dasar seperti itu. Tapi demi bertemu Jasmine, dia tidak ragu sedikitpun. Dia mungkin merasa tenang sekarang, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya dan dengan cepat berubah menjadi keadaan yang tidak terlihat. Masih ada waktu hampir dua jam sebelum akhir babak penyusihan. Sebagai seseorang yang membawa begitu banyak bola jiwa, dia sama sekali tidak bisa membuat siapapun memperhatikannya. Dia pertama-tama memilih arah untuk terbang, dan kemudian menemukan tempat yang relatif lebih aman. Yunce duduk dan bersembunyi di sana, diam-diam menunggu babak penyisihan kedua berakhir. Kekuatan kaskade pemisahan bulan akan terwujud sepenuhnya saat Yunce menggunakannya. Selama dua tahun terakhir ini, dia tidak hanya menyimpannya di bawah bimbingan Musuanyin, tetapi dia juga menggunakan gayanya sendiri untuk memahami dan menyadari alam, tak terlihat dari aliran pembelah bulan yang telah diwariskan oleh Musuanyin kepadanya. Terobesan teknik dan keterampilan profound, serta cara profound, berbeda satu sama lain. Hal terakhir ini membutuhkan pemahaman dan akumulasi, sementara untuk mencapai terobosan dalam hal yang pertama, momen pemahaman dan realisasi seringkali menjadi kuncinya. Yunce samar-samar sudah merasakan bahwa Tuan Musuanyin seharusnya juga bisa mengeksekusi alam, tak terlihat, sekarang, meskipun dia belum pernah menunjukkannya. Waktu berlalu, dan babak persiapan kedua akan segera berakhir. Pada saat itulah dua sosok wanita tiba-tiba muncul di hadapan Yunce. Kak, akhirnya pasti sudah dekat. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Suaranya lembut dan tajam, lembut dan lembut. Itu akan membuat pendengarnya merasakan mati rasa di sekujur tubuh mereka, dan sangat ingin melihat pemilik suara tersebut. Tentu saja saya ingin. Hanya ada sedikit perbedaan bola antara jiwa Jun Silei dan aku. Jika aku sedikit bersantai saja, aku akan kalah olehnya. Suaranya cukup lembut, namun mengandung rasa dingin yang biasa di dalamnya. Kata-katanya membuat Yunce tiba-tiba teringat sesuatu. Sedikit perbedaan bola jiwa antara Jun Silei dan dia. Cukup mampu untuk memiliki sedikit petunjuk tentang penerus penguasa pedang, dan dia adalah seorang wanita. Hanya ada orang dengan identitas yang cocok dengan informasi itu. Salah satu dari empat anak dewa di wilayah timur Sui Yingyue dari alam cahaya berkilau. Yunce mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan memang melihat Sui Yingyue terbang di langit. Pakaian birunya berkibar, membuatnya tampak seperti Dewi Istana Bulan yang tidak dapat diganggu gugat, cantik dan luar biasa. Di sisinya sebenarnya adalah gadis berusia 15 tahun yang sama dengan rok hitam, yang memiliki murid hitam yang menyihir dan telah mengejutkan Huo Poyun sebelumnya dengan bakatnya. Itu adalah dua saudara perempuan itu, Gumam Yunce dalam hati. Wajar jika Sui Yingyue berada di medan perang ini. Tapi Yunce juga terkejut melihat bahwa bahkan gadis yang mengenakan rok hitam telah melewati babak persiapan pertama, dan memasuki medan perang ini. Meskipun gadis itu memiliki bakat yang bisa digambarkan sebagai sangat menakutkan, namun dia masih terlalu muda. Mampu membungkus hingga alam roh ilahi tingkat pertama pada usianya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal waktu, dan itu tidak berlebihan. Namun dalam kompetisi yang diikuti oleh 50 juta ahli terkemuka, biasanya tidak mungkin dia masuk 10 ribu teratas. Tentu saja, itu bahkan lebih mustahil baginya. Mendengarkan kata-kata kakaknya, gadis itu menganggukkan kepalanya dengan patuh, Baiklah. Aku benar-benar menyeret kakak ke sini, jika tidak, kakak akan jauh, jauh di depan meneruskan penguasa pedang itu. Mendengar kata-katanya, Yunce segera mengerti sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Mungkinkah gadis kecil ini, dengan bakat yang sangat tinggi, memberdayakan kakaknya untuk bisa memasuki babak kedua penyempurnaan? Itu memang masuk akal. Siapakah Sui Ying Yue? Salah satu dari empat anak dewa wilayah timur. Dia adalah salah satu koneksi terbesar yang bisa diharapkan di seluruh medan perang. Jika dia bermaksud memastikan adiknya lolos dalam babak persiapan, itu tidak akan lebih mudah. Itu berarti kedua saudara perempuan itu ditempatkan di medan perang yang sama di ronde pertama. Meskipun agak sulit untuk dipercaya. Karena tidak kurang dari seribu medan perang, dan kemungkinan terjadinya hal seperti itu terlalu rendah untuk dipertimbangkan, dilihat dari fakta bahwa gadis dengan rok hitam memang telah memasuki medan perang. Medan perang kedua, itulah yang seharusnya terjadi. Berpikir sampai titik ini, Yun Che segera menemukan keseimbangan dalam dirinya. Jadi dia bukan satu-satunya yang curang di sini. Daripada orang seperti Xiao Mo yang hanya bermalas-malasan, tanpa keinginan untuk mengejar sesuatu, inilah yang bisa disebut sebagai rekan kawan. Namun, pihak lain adalah Putri Raja Alam Cahaya Berkilau, serta adik perempuan Dewi Ying Yue. Keduanya berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Tatapan Yun Che tertuju pada gadis itu untuk waktu yang sangat lama. Memanfaatkan aturan kepastian khusus di medan perang, dia melihat nama gadis itu. Sui Mei Yin. Gadis yang tampil seperti roh hitam ini, secara mengejutkan memiliki nama yang menggemparkan dan memiliki daya tarik yang bertahan lama. Kemudian, ketika Yun Che hendak mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba melihat Sui Mei Yin perlahan berbalik, dan pupil matanya menyapu semuanya. Matanya tampak seperti malam yang gelap dengan cahaya berbintang berkedip-kedip di dalamnya, dan mereka akhirnya berhenti melihat lebih jauh ketika mereka mencapai tempat di mana Yun Che berada. Jantung Yun Che berdetak kencang. Dia, jangan bilang kalau dia menemukanku. Tidak, itu tidak mungkin. Itu hanya suatu kebetulan. Tapi, tatapannya tertuju pada Yun Che, dan tidak beralih untuk waktu yang lama. Mei Yin, ada apa? Merasakan ketidaknormalan pada kondisinya, Sui Ying Yue juga berbalik saat indera spiritualnya terlepas dalam sekejap. Segera, Yun Che merasakan kekuatan mental yang kuat menyapu dirinya. Ketika bersentuhan dengan tempat dia berada, ia tidak berhenti bergerak sedikitpun, setelah itu diambil sepenuhnya. Sangat jelas bahwa Sui Ying Yue juga belum menemukan keberadaannya, bahkan ketika dia melepaskan kesadaran ilahinya. Namun, tatapan Sui Mei Yin masih tertuju padanya. Lebih jauh lagi, sepertinya dia menatap lurus ke matanya. Apa yang terjadi di sini? Menggunakan kaskade pemisahan bulan dan hidden flowing lighting secara bersamaan, memberikan tembus pandang yang sempurna dan segala arah. Masih tidak berani percaya dalam hatinya bahwa dia telah ditemukan, Yun Che memberikan segalanya untuk mempertahankan keadaan takasat mata saat dia mencoba bergerak ke kanan. Saat dia bergerak, tatapan Sui Mei Yin juga mengikutinya seperti bayangannya. Tidak peduli apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan, dia terus menatap lurus ke matanya. Dan bahkan memperlihatkan senyuman yang sangat tipis. Menilai dari tindakannya ini, terlepas dari betapa tak terbayangkannya hal itu baginya, Yun Che tidak punya pilihan selain percaya bahwa Sui Mei Yin benar-benar bisa melihatnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tepatnya dia menemukanku? Terlebih lagi, dia memunggungi dia sebelum dia tiba-tiba berbalik. Itu berarti dia tidak hanya bisa melihatnya dengan matanya, tapi dia bahkan bisa menemukan kehadirannya dengan indera spiritualnya. Astaga! Yun Che awalnya terkejut, dan kemudian hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia memiliki 17 juta bola jiwa padanya. Di hadapan kekuatan kedua saudara perempuan ini, dia hanyalah seekor domba super gemuk yang bisa mereka sembelih kapanpun mereka mau. Jika mereka ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak akan bisa lari dari mereka. Bibirnya yang berair dan lembut terangkat sedikit, dan di wajahnya yang belum dewasa muncul senyuman yang sangat menawan dan memikat hati. Tidak apa. Saya baru saja memikirkan orang yang sangat menarik. Dia mengalihkan pandangan darinya, dan menarik tangan kakak perempuannya, Kak, ayo pergi. Ekspresi keraguan melintas di mata Sui Ying Yue, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Membawa Sui Mei Yin bersamanya, dia segera terbang jauh. Jauh di tempat yang asing, Yun Che tiba-tiba melihat Sui Mei Yin menoleh. Dia manis tersenyum ke arahnya, dan dengan ringan membuka dan menutup bibir dengan lembut. Di samping terdengar, terdengar suara seorang gadis yang sepertinya berasal dari dunia mimpi. Kakak Yun Che, cobalah yang terbaik. N. Agains the Gods, Episode 1154 Jasmine, Chai Zi Wilayah Dewa Timur yang luas, alam Dewa Bintang. Jasmine diam-diam memotretnya di cermin. Setelah mewarisi kekuatan Dewa Bintang pembantaian surgawi, usianya seperti telah ditentukan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih terlihat sama seperti saat pertama kali bertemu Yun Che. Penampilan luarnya tampak seperti gadis berusia 13 hingga 14 tahun manapun. Namun, mata merah darahnya tampak memancarkan sikap dingin dan sikap acuh-ta'acuh yang tidak sesuai dengan usianya. Merah di matanya, dan panjang rambut yang tampak seperti cet dengan darah segar, tampak menjadi lebih jelas. Siapapun yang bertemu melihatnya akan merasakan tubuhnya menjadi sedingin es, seolah sebilah pedang tajam berlumuran darah menekan tenggorokannya. Wajah di cermin begitu indah hingga tampak seperti mimpi. Namun wajah berusia 13 hingga 14 tahun itu tidak menunjukkan perasaan tidak dewasa, melainkan tampak sangat berbahaya dan bahkan memancarkan perasaan iblis yang menggugah jiwa. Dia diam-diam menghadapkan dirinya di cermin untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tok-tok. Tiba-tiba, suara mengemuruh di aula dewa bintang yang sunyi. Ketukannya hanya terdengar dua kali dan sangat pelan. Jelas sekali orang yang mengetuknya sedang waspada. Setelah itu, suara seorang laki-laki anggun terdengar, Saudari kerajaan, bolehkah saya datang? Enyahlah. Satu kata yang sedingin es, tanpa perasaan atau kompromi apapun. Adik perempuan kerajaan. Pokoknya juga, aku tetaplah kakakmu. Aku punya beberapa hal penting. Putri ini hanya memiliki satu kakak laki-laki dan dia sudah meninggal. Suaranya menjadi sangat dingin dan dipenuhi niat membunuh. Apakah kamu ingin mati? Dengan, bang, orang-orang di luar aula tampak terhuyung kaget. Ketika suaranya terdengar lagi, suaranya kini sedikit bergetar, Saudari kerajaan. Kamu benar-benar suka bercanda. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pembicara sudah melarikan diri jauh karena ketakutan. Kedamaian di aula Dewa Bintang kembali, tetapi segera, hal itu terganggu oleh suara cemas seorang gadis muda. Kak! Kakak! Pintu aula langsung terbuka dan seorang gadis muda bermata berbintang, mengenakan gaun tujuh warna, buru-buru berlari masuk hingga dia berada di depan Jasmine. Di seluruh alam Dewa Bintang, hanya ada satu orang yang berani bertindak begitu santai di alam Dewa Bintang. Putri Chai Zee. Selain dia, bahkan Raja Alam Dewa Bintang tidak akan berani mengambil tindakan seperti itu. Dibandingkan dua tahun lalu, Chai Zee tidak berubah sama sekali. Jasmine sedikit mengernyit karena dia jarang melihat aktingnya begitu cemas. Chai Zee, apa yang terjadi? Chai Zee memegang tangan Jasmine, wajahnya yang putih susu tampak agak merah dan suaranya tampak cemas. Kak, babak kedua penyisihan pertemuan Dewa Profound akan segera berakhir. Setelah itu akan menjadi pertarungan di panggung penganugerahan Dewa, aku ingin menontonnya. Maukah kamu ikut denganku? Hanya ini. Jasmine tidak percayanya saat dia menatap mata Chai Zee yang seperti bintang yang jelas-jelas masih menyembunyikan sesuatu. Kamu tidak mungkin tertarik pada konvensi Suan Sen, apa yang ingin kamu lakukan. Mengingat kekuatan mereka, konvensi Suan Sen akan mirip dengan pertarungan antar bayi, bagaimana mungkin hal itu menarik minat mereka. Aku hanya ingin menonton konvensi Suan Sen. Lagi pula, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan kakak juga belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa ia termasuk di antara seribu orang terkuat di wilayah Dewa Timur. Pasti menyenangkan. Maukah kamu ikut denganku? Chai Zee mencibir, menarik tangan Jasmine dan membuju sambil mencium manis. Jika kamu ingin menonton, pergilah sendiri, Jasmine menolaknya tanpa ragu. Tidak, aku ingin kakak ikut denganku. Kakak, Chai Zee menatap Jasmine tiba-tiba terfokus saat wajahnya berubah menjadi kaku, aku telah melihatmu tumbuh dewasa, kamu tidak mungkin berbohong padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku, Chai Zee diam-diam menggigit bibir saat suaranya menjadi lemah, hanya ingin menonton konvensi Suan Sen. Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, jangan pernah bermimpi aku akan pergi bersamamu. Jasmine mengalihkan pandangan dari Chai Zee tanpa meninggalkan kesempatan untuk berkompromi. Aku, aku, aku. Sebenarnya, Chai Zee sudah tahu sejak awal bahwa dia tidak mungkin berbohong kepada adiknya. Namun, dia juga tidak bisa memberitahukan alasan sebenarnya. Bagaimanapun, dia tahu temperamen kakaknya dan juga kakaknya tahu temperamennya. Aku, juga punya alasanku, tapi. Aku tidak bisa mengutarakan. Kak, maukah kamu ikut denganku saja, kumohon. Tatapan Chai Zee kabur, seolah-olah dia adalah anak kucing yang meminta makanan. Emosinya naik turun terus-menerus beberapa hari terakhir ini. Ketika babak pertama penyisihan konvensi dewa mendalam dimulai, dia sudah menemukan nama Yun Chee menggunakan tablet bintang. Alam lagu salju, Yun Chee, alam kesengsaraan tingkat ilahi pertama. Saat itu, meski dia bersemangat, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, putaran pertama masih akan berlangsung selama sebulan. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba mengetahui bahwa tidak semua orang yang menghadiri konvensi Suan Sen akan tetap berada di alam dewa langit abadi dan bahwa orang yang tersingkir akan dikeluarkan. Dia tahu bahwa masalahnya telah berubah dan dia tidak punya pilihan selain mengubah, rencana. Dia tidak menyeret Jasmine ke alam dewa langit abadi, tetapi ingin diam-diam pergi keluar alam dewa langit abadi setelah putaran pertama untuk menegur Yun Chee sebelum mencari cara lain. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menemukannya melainkan menemukan nama Yun Chee di antara nama-nama orang yang berpartisipasi dalam putaran kedua. Orang-orang yang tersingkir pada putaran kedua juga akan dikeluarkan. Situasinya tidak berubah. Namun, baru saja, ketika kurang dari 2 jam dari akhir ronde kedua, ketika dia memeriksa situasi Yun Chee di tablet bintang. Dia sebenarnya berada dalam 300 pertama. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Yun Chee melakukannya dan hanya berlari dengan cemas ke arah Jasmine. Tidak bisa mengutarakan. Jasmine mengerutkan kening, kenapa kamu tidak bisa mengutarakan? Bukankah aku terus-menerus mempertahankan bahwa apapun yang terjadi di masa depan sendiri, kamu tidak boleh memutuskan masalah tersebut? Kenapa kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Chaizie sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar berulang kali dan suaranya langsung menjadi lemah, aku. Aku memang berjanji akan mendengarkan kakak, tapi... Tapi, kali ini berbeda. Begitu kakak ada di sana, dia akan mengerti, jadi aku tidak bisa mengutarakannya sekarang. Tidak. Kamu harus menyatakan. Jasmine tidak memberikan kesempatan untuk berkompromi. Kak. Chaizie mengangkat wajahnya, tolong sekali ini saja. Setelah kakak kembali, aku terus mendengarkanmu dan tidak pernah merasa marah. Tapi kali ini. Bolehkah kakak mendengarkanku sekali ini saja, sekali ini saja. Ini sangat penting. Selama kamu berjanji padaku, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan mulai sekarang. Ku mohon. Saat dia berbicara, matanya yang berbintang sudah dipenuhi air mata yang tenggelam. Kamu. Hanya. Jasmine bingung karena dia jarang melihat Chaizie begitu keras kepalanya. Dia saja ingin berbicara tetapi ketika dia melihat keadaan Chaizie yang memohon dengan lemas, hatinya akhirnya melunak. Baiklah. Tapi, aku hanya baru akan membiarkanmu dengan sengaja kali ini saja. Kamu harus meyakinkan saya bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan menyembunyikan apapun dari saya. Ya, mata Chaizie yang berbinar saat dia menjawab dengan kegembiraan yang tak terkendali. Agar Jasmine memperlakukan Chaizie dengan sangat ketat, dia pasti punya fiskal. Karena selama bertahun-tahun dia tidak berada di alam Dewa Bintang, Chaizie sebenarnya telah menerima warisan Dewa Bintang Serigala Surgawi. Bagi yang lain, bisa mewarisi kekuatan Dewa Bintang adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Namun, bagi Jasmine, ini adalah malapetaka yang tidak bisa diterima begitu saja. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa dia harus segera kembali ke alam Dewa Bintang. Alam Dewa Langit Abadi, setelah hampir tiga hari berdiskusi mengenai masalah tembok kekacauan primal, situasi abnormal masih terlihat di atas panggung Dewa yang diberikan. Dilihat dari waktunya, babak persiapan kedua akan segera berakhir. Pandangan Kaisar Langit-Langit Abadi beralih ke Menara Langit Abadi, seribu pemuda yang lolos babak penyisihan akan dikirim ke sini. Seribu pemuda ini adalah seribu, anak-anak pilihan surga, yang dipilih untuk Konvensi Suan Sen ini. Jika ada bencana yang terjadi di masa depan, mereka pasti akan memberikan bantuan yang sangat besar. Namun, sebelum berakhirnya Konvensi Suan Sen, yang terbaik adalah tidak membiarkan mereka mengetahui hal ini. Yang paling penting bagi mereka saat ini adalah mereka melakukan yang terbaik dalam menunjukkan kemampuan mereka sambil menikmati Konvensi Suan Sen. Hal ini juga memungkinkan kita untuk menyaksikan kemampuan generasi muda sehingga kita tidak perlu tiba-tiba mendapat tekanan berat. Semua orang di panggung penganugerahan Dewa mengangguk, karena mereka mengerti apa yang dia maksud. Heh, anak-anak pilihan surga, Dewa Kaisar Sitian tertawa aneh, kalau begitu Raja ini harus mengamatinya dengan cermat. Saya harap kamu tidak terlalu mengecewakan saya. Huff, jangan kencing di celana setelah terlalu lama menjadi katak di dalam sumur. Kaisar Bintang Dewa tiba-tiba tertawa dingin. Di bawah dunia Raja, memang ada satu kandidat luar biasa di antara generasi muda wilayah Dewa Timur yang mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari Kaisar Dewa Bintang, tetapi juga para Kaisar Dewa lainnya. Heh, kalau begitu Kaisar ini benar-benar tidak sabar menunggunya. Dewa Kaisar Sitian memberikan senyuman palsu. Kemudian, ekspresi Kaisar Dewa Langit Abadi tiba-tiba berubah saat dia memandang Kaisar Dewa Langit Brahma dengan senyuman tipis. Menatap Brahma Heaven God Emperor beralih ke samping sebelum dia tersenyum masam, putriku tidak tahu etika dan menerobos masuk. Kianye malu dan berharap kamu hanya akan menghukumnya dengan ringan. Hahaha, Kaisar Langit Abadi Dewa tertawa riang, kedatangan putrimu secara pribadi adalah sesuatu yang membuat lelaki tua ini bahagia, aku tidak akan tega menyalahkannya. Huh, sudah menerobos masuk tapi hanya menonton dari jauh dan tidak memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, ini benar-benar tidak pantas. Kaisar Dewa Langit Brahma menenangkan dan tertawa getir. Semua orang mendengar percakapan antara keduanya dengan jelas dan seketika, banyak kepala menoleh. Putri Kaisar Dewa Langit Brahma. Dewi, legendaris ada di sini. Namun tak lama kemudian, mereka juga mendengar tawa pahit Kaisar Dewa Langit Brahma. Kata-katanya berarti bahwa meskipun putri sucinya ada di sini, dia tidak datang ke panggung dewa yang diberikan kecuali menyaksikan dari jauh. Itu bagus juga. Kaisar Dewa Bulan tersenyum, jika Dewi Wilayah Dewa Timur kita benar-benar datang, saya khawatir semua pria yang hadir tidak lagi dapat memberikan perhatian yang cukup untuk menikmati konvensi Suwansen, hohoho. Hahaha, semua Kaisar Dewa mulai terjadi. Tertawa. Kecuali Kaisar Dewa Bintang. Aneh, kenapa Yingyer hanya tertarik pada konvensi Suwansen pikir Kaisar Dewa Langit Brahma dalam hati. Berdasarkan pemahamannya tentang putrinya, tidak ada alasan mengapa dia muncul di sini. Di atas langit alam Dewa Langit Abadi, di atas awan. Siluet emas berdiri diam di atas awan. Dia mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya seperti mimpi. Meski pakaiannya hanya sedikit ketat, itu melengkapi lekuk tubuhnya dengan baik dan cukup membuat pria pun tergila-gila. Panjang rambut berwarna emas yang menarik perhatian, begitu panjang hingga berada tepat di atas pantatnya yang gagah. Jika seseorang hanya melihat profilnya atau tampak di belakangnya dari jauh, tidak ada yang akan curiga bahwa dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Apalagi ketika dia hanya diam di sana, sinar matahari dan kilauan bintang tampak telah memudar dengan tenang seolah-olah ketakutan mereka akan keterlibatannya akan berkurang. Namun, yang paling disesalkan adalah tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk melihat wajahnya. Topeng emas berbentuk sayap burung Phoenix menutupi mata misteriusnya. Namun, di balik topengnya, bibir terasa lembut dan tampak seperti kelopak bunga sakurai yang berkilauan dalam cahaya. Lehernya putih dicetak dan digambarkan tertutup bubuk salju. Tidak ada yang berani percaya bahwa akan ada kulit mulus seperti batu giyok di dunia ini. Di alam dewa, sedikit orang yang mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana penampilannya, namun hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui penampilan kecantikan pendengarannya. Dewi Raja Brahma Wilayah Timur Putri Tunggal Kaisar Dewa Langit Brahmakiannya Yinger and Against the Gods, Episode 1155 akhirnya memasuki langit abadi. Itu adalah Dewi Raja Brahma Wilayah Timur Putri Tunggal Kaisar Dewa Langit Brahmakiannya Yinger. Dia telah langsung melewati batasan alam langit abadi dan tiba di luar panggung dewa yang diberikan. Tatapannya menembus ruang yang jauh saat jatuh ke atas panggung. Jelas sekali, dia datang untuk konvensi Suwansen ini, tetapi dia tidak memiliki niat untuk memasuki panggung dewa yang diberikan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sebaliknya, dia berencana untuk menjauh dari orang lain dan menonton kompetisi dari jarak jauh. Di sisinya ada seorang lelaki tua yang tampak sangat tua. Tingginya tidak lebih dari sekitar enam kaki dan dia memiliki tubuh yang bengkok. Selanjutnya seluruh tubuhnya mengering seperti mayat yang terkena sinar matahari di gurun pasir. Dia mengenakan pakaian abu-abu yang jelas-jelas terlalu longgar untuk ukuran tubuhnya, dan sudah sangat usang sehingga tidak sesuai dengan tujuannya. Kepala lelaki tua itu diturunkan ke dalam, sehingga tidak mungkin untuk menatap matanya. Anehnya, auranya tampak keruh, dan dia tidak bergerak sedikitpun, seolah-olah seluruh tubuhnya kaku. Bahkan juga abu-abunya yang kompang camping masih tetap diam, dan tidak menunjukkan pergerakan apapun dari angin yang melewatinya. Ada dua gadis muda berdiri tepat di belakangnya. Mereka mengenakan baju besi lembut berwarna keperakan yang serupa. Gadis di sebelah kanan memiliki perawakan mungil dengan lekuk tubuh yang sangat indah, sedangkan gadis di sebelah kiri sangat berkembang dengan payudaranya yang mendorong keluarnya armor keperakannya, yang bergerak ke atas dan ke bawah saat dia menarik dan membuang napas. Kedua gadis cantik itu menundukkan leher mereka ke depan, menunjukkan sikap yang sangat hormat. Sepertinya mereka bahkan tidak berani menatap lurus ke belakang Kianye Yinger, seolah-olah dia adalah semacam dewa. Namun, kedua gadis ini, yang bertindak dengan sangat hati-hati dan jelas-jelas hanya memiliki identitas sebagai pelayan-pelayan, memiliki aura mendalam yang memikat dari mereka sehingga mereka benar-benar dapat menimbulkan teror di hati para raja alam yang tak terhitung jumlah yang telah memasuki panggung dewa yang diunggulkan. Sepertinya ada orang yang tidak diundang yang datang ke konvensi sebagai tamu, kata Kianye Yinger. Bibirnya yang memikat seperti nektar, lembut dan indah berbicara dengan nada suara yang sangat acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Salah satunya adalah Kaisar Naga, dan satu lagi Chang Sitian dari wilayah selatan, jawab lelaki tua Bengkok itu. Suaranya sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk memahami kata-katanya, sehingga sulit untuk percaya bahwa yang berbicara adalah manusia. Kianye Yinger sedikit mengangkat alis emasnya, bahkan Kaisar Naga telah datang. Rupanya dia juga ada di sini karena apa yang disebut retakan di dinding primal chaos. Apakah Nona ingin pergi ke sana dan menyapa mereka? Lelaki tua Bengkok itu bertanya. Tubuhnya tetap diam bahkan ketika dia berbicara. Sedemikian rupa sehingga dia tidak terlihat berbicara dengan ramah. Tidak diperlukan. Kianye Yinger tidak ragu sedikit pun. Hanya ada satu orang di dunia ini, ayahku, yang pantas menerima salamku. Pamangu, apakah maksudnya melakukan perjalanan ke sini? Nona mendapat berkah dari surga, orang tua bernama, Pamangu, menjawab dengan suara serak. Mengingat waktu, itu harus dimulai kapan saja sekarang, Gumam Kianye Yinger, saat mengintip pada panggung dewa yang diunggulkan. Sembilan tubuh yang sangat indah. Tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, mustahil untuk menyembunyikannya dari mata Pamangu. Di dalam mutiara langit abadi, babak kedua penyisihan konvensi Suwansen akhirnya berakhir. Suara langit abadi bergema tepat pada waktunya. Pakar muda, babak persiapan kedua berakhir sekarang. Kamu semua telah menjawab dengan upaya pertanyaan kamu tentang siapa yang akan menjadi anak-anak pilihan surga itu. Perang Medan menjadi hening saat ini. Semua kekuatan besar menghilang seketika tanpa jejak, termasuk para praktisi mendalam yang berjuang keras hingga beberapa saat yang lalu. Mereka tidak bisa mengeluarkan sedikitpun energi lagi, seolah-olah pembulu darah mereka yang dalam telah dikosongkan dalam sepersekian detik. Hasil babak penyempurnaan kedua telah ditentukan sepenuhnya pada saat ini. Medan perang menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke langit sambil menunggu untuk mengetahui nasib mereka. Ada yang liar karena gembira, ada pula yang tenang dan acuh tak acuh. Ada juga yang merata, atau bahkan histeris. Terutama keadaan mereka yang menduduki peringkat mendekati seribu teratas. Meskipun peringkat mereka hanya sedikit lebih rendah daripada orang-orang yang berada di antara ribuan baik, perbedaan nasib mereka akan sangat jauh. Seseorang berada di peringkat ke seribu, dan yang lainnya berada di peringkat seribu pertama. Yang pertama akan memasuki alam dewa langit abadi, dan yang terakhir telah kehilangan kesempatan untuk terjaga selama 3.000 tahun di alam ilahi. Bahkan ungkapan, dunia yang berbeda, tidak akan cukup untuk menggambarkan situasi mereka saat ini. Mereka yang tidak bisa masuk ke dalam ribuan bagus di medan perang ini, kamu akan diusir, dan tubuh aslimu akan dikirim ke luar alam langit abadi. Semoga sesi konvensi keilahian profound ini telah membantu cara kamu mewujudkannya secara mendalam untuk memiliki masa depan yang cerah dan kemungkinan yang tidak terbatas. Saat cahaya putih turun dari langit dan suara langit abadi terdengar, proyeksi semua praktisi mendalam yang gagal masuk ribuan teratas juga menghilang, tanpa kecuali. Hanya tersisa seribu peserta di medan pertempuran putaran kedua yang kini tenang. Yunce termasuk di antara ribuan orang ini. Para muda jenius, kamu telah berhasil membuktikan diri dengan kekuatan dan kemauan kamu yang sebenarnya, dan telah menjadi, anak-anak pilihan surga, dari konvensi suan sen ini. Suara langit abadi sedikit meningkat, dan semakin memekakkan telinga dan menggetarkan jiwa. Kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki alam dewa langit abadi. Di tempat itu, hidupmu akan terbentuk kembali, dan kamu juga akan memiliki kemungkinan untuk mengubah nasibmu secara menyeluruh. Tapi sebelum itu, jangan lupa bahwa pertarunganmu masih belum berakhir. Selanjutnya, tubuh aslimu akan dikirim ke panggung dewa yang diberikan di dalam alam dewa langit abadi. Di tempat itu, kita akan menjalani babak penyusihan ketiga yang lebih kejam, dan juga pertempuran dewa yang dianugerahkan yang terakhir. Dari seribu anak pilihan surga, hanya 32 yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diunggulkan. Pada akhirnya, hanya empat orang yang bisa mendapatkan gelar yang dianugerahkan. Semua orang mendengarkan dengan serius, seolah-olah mereka takut kehilangan satu katapun. Hanya Yunce yang memejamkan mata sambil menghela nafas panjang dengan santai. Akhirnya, akhirnya, dia sama sekali tidak khawatir tentang pertarungan eliminasi ketiga atau pertempuran para dewa. Ungkapan, akan dikirim ke dalam alam dewa langit abadi, sudah cukup sejauh yang dia ketahui. Pasang surut yang saya lalui selama periode ini benar-benar cukup sulit untuk dihadapi. Meskipun dengan batu loncatan yang sangat kuat seperti Wuguike, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mengatasinya ia. Dia sangat menyadari situasi yang akan dia hadapi setelah dikirim ke panggung dewa yang diunggulkan di alam langit abadi. Tapi, dia sama sekali tidak khawatir tentang hal itu, dan malah menjadi tidak sabar. Anak-anak muda yang akan memerintah wilayah Timur Ilahi di masa depan, pergilah ke panggung dewa yang diunggulkan dan lanjutkan perjuanganmu. MENDERING Saat sinar cahaya bersinar ke bawah, semua proyeksi menghilang dan menghilang sedikit demi sedikit. Di panggung dewa yang diberikan di alam langit abadi, Kaisar Dewa Langit Abadi juga berdiri pada saat ini. Dia berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya hasil akhirnya sudah keluar sekarang. Mari kita semua menyambut ribuan, anak-anak pilihan surga, yang telah dipilih secara pribadi oleh mutiara langit abadi. Kuhui, kamu akan bertanggung jawab atas babak penyertaan ketiga ini dan pertempuran para dewa terakhir. Pastikan untuk bersikap adil dan tegas. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di belakang Kaisar Langit-Langit Abadi. Dia memiliki wajah yang membuat orang lain merasa takut hanya dengan melihatnya sekilas. Alisnya seperti pedang dingin, mencapai hingga ke pelipisnya, dan bibir tipis dan mengerucut rapat, memberikan kesan bahwa dia belum pernah tersenyum seumur hidupnya. Ciri wajahnya berbeda seperti kastanyai air, dan setiap kerutan di kulit wajahnya tampak seperti diukir oleh pedang. Matanya seperti elang lapar yang melayang di langit, tajam dan sedingin es. Wan, tenanglah. Setiap kata dari jawaban singkatnya terdengar setajam pedang. Saat dia bangun, percakapan di area panggung penganugerahan dewa segera menjadi jauh lebih tenang. Individu tingkat raja alam yang tak terhitung banyaknya menutup mulut mereka karena ketakutan yang luar biasa, dan tidak berani mengucapkan katapun untuk waktu yang lama. Yang terhormat Kuhui, akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ini. Terkejut, kata Yan Juhai dengan suara rendah. Yang terhormat Kuhui, gumam seorang murid sekte Phoenix. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat di mana dia mendengar nama ini, dan berteriak kaget, itu dia. Yang mulia Kuhui, Sang Juri, pemimpin keseluruhan juri alam langit abadi. Dalam hal keadilan, ketegasan, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, jika dia disebut sebagai yang kedua di wilayah Dewa Timur dalam aspek tersebut, tidak ada yang berani disebut yang pertama. Kuhu Ruli berkata dengan suara rendah. Agar orang seperti itu dipercaya dengan tugas mengawasi pertempuran dewa yang diberikan, tampaknya alam langit abadi benar-benar menganggap sesi konvensi Suansen ini sangat penting. Lagi pula, ini terkait dengan bencana yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Mereka tidak bercanda di sini, kata Yan Juhai. Nama yang terhormat Kuhui sama sekali memiliki reputasi yang tidak kalah dengan empat kaisar dewa agung, karena dia adalah pemimpin keseluruhan juri di alam langit abadi. Selama bertahun-tahun dia memimpin para juri, dia telah menghukum banyak ahli dan bintang dunia yang berlatih dengan cara profound. Setelah bukti kejahatan mereka yang tak terbantahkan diperoleh, tidak peduli siapa orangnya, atau dari mana atau bintang dunia mereka berasal, semua akan diberikan hukuman yang sangat berat, tanpa keringanan hukuman atau toleransi apapun. Namanya, Kuhui, sebenarnya mengandung arti membuang kotoran di wilayah timur. Kuhui sebenarnya bukan nama sebenarnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengubah nama aslinya setelah menjadi pemimpin juri. Terlihat jelas betapa kuatnya tekat dia dalam menahannya. Dia dihormati oleh banyak praktisi dari ribuan alam bintang. Mereka yang memikul beban dosa, akan gemetar hanya dengan mendengar namanya, terlepas dari kedudukan mereka di wilayah timur. Alam dewa langit abadi yang memiliki prestise yang tak tertandingi di wilayah dewa timur banyak hal dengan para juri, dan pemimpin mereka, Kuhui. Mengapa batu pencitraan mendalam pertama yang dimiliki Yunce mampu membuat Wu Guike menanggung rasa bersalah dan dengan patuh menuruti permintaannya. Tidak membantai rokayu adalah salah satu peraturan penting di wilayah dewa timur. Saat isi diketahui dari batu pencitraan mendalam itu publik dan para juri mengetahuinya, bahkan jika alam bela diri suci adalah alam bintang atas yang sangat kuat, ia masih akan mendapati dirinya berada dalam masalah serius mungkin, mengingat situasi saat ini. Bagi rokayu yang masih diburu secara diam-diam, mereka mungkin akan dihukum berat sebagai contoh bagi yang lain. Saat cahaya bersinar, formasi spasial yang sangat besar tiba-tiba muncul di tengah panggung dewa yang diberikan. Menyusul perputaran formasi mendalam, seribu aura milik para ahli muda muncul pada saat yang bersamaan. Ketika cahaya putih menghilang, ribuan anak-anak pilihan surga, yang muncul sebagai pemenang setelah pertarungan sengit dan keras, semuanya muncul di depan penonton. Segera, panggung penganugerahan dewa menjadi berisik, karena sebagian besar penonton berdiri tak terkendali. Sejak babak persiapan kedua dimulai, mereka ikut serta dalam pembahasan acara besar, dan tidak bisa mengetahui situasi kompetisi melalui tablet bintang. Dengan kata lain, merekalah yang terakhir mengetahui hasil putaran kedua. Pada saat inilah mereka benar-benar mengetahui apakah ada putra, putri, atau murid mereka yang menjadi salah satu dari, anak-anak pilihan surga. Segera, tawa dan ratapan keras bergema secara bersamaan, di seluruh panggung penganugerahan dewa. Sejumlah besar tetua merasa sulit menahan kegembiraan mereka melihat generasi selanjutnya di panggung dewa yang diunggulkan, dan tertawa terbahak-bahak kegirangan. Hahaha! Huo Ruli segera mengunci aura Huo Poyun. Meskipun dia benar-benar yakin di dalam hatinya bahwa muridnya akan menjadi salah satu dari ribuan murid terbaik, melihat hal itu terjadi dengan matanya sendiri yang masih membuatnya bersemangat dan wajahnya memerah. Darahnya mendidih saat dia mengeluarkan teriakan keras tanpa mempedulikan dunia, Yuner yang baik, bagus sekali. Bagus sekali. Kamu adalah kebanggaan sekte gagak emasku dan juga seluruh alam dewa api, hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, Huo Ruli tidak menyadari ada dua aliran air mata panas mengalir di wajahnya. Dia sangat gembira karena keberhasilan Huo Poyun bukan hanya soal peringkatnya dalam kompetisi dan pencapaian kesuksesan yang luar biasa itu. Itu bahkan akan mengubah kedudukan sekte gagak emas dan alam dewa api, serta masa depan seluruh dunia. Apalagi orang ini adalah muridnya sendiri. Setelah mendapatkan murid seperti itu, dia bahkan bisa mati tanpa penyesalan. Semua yang telah dia bayar dan lakukan untuk Huo Poyun benar-benar berharga. Master Sekte Huo, Master Sekte Yan, saya ucapkan selamat. Rupanya surga benar-benar menunjukkan kepedulian terhadap alam dewa api kamu kali ini. Mu Huan Zi berkata pada Huo Ruli dan Yan Ju Hai. Meskipun dia dengan tulus mengucapkan selamat kepada mereka, dia merasakan sedikit ketidakjelasan di hatinya. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, memunculkannya tiba-tiba berbunyi ke suatu arah. Segera setelah itu, mata lamanya melebar seolah dia ditusuk dengan peniti. Sepertinya dia tiba-tiba melihat pemandangan paling sulit dipercaya di dunia. Di antara ribuan anak pilihan surga, di tempat yang paling sulit diperhatikan di tengah ribuan orang, dia melihat seseorang yang seharusnya tidak muncul di sana. Yun, eh, kekekeke. Mu Huan Zi membuka mulut lebar-lebar, tapi tidak bisa memanggil nama itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia membayangkan matanya berulang kali beberapa kali, namun dia masih tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Yun Che. Mu Bing Yun segera berdiri. Ada ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya yang seputih salju. Dia menemukan penampakan di sini tidak kalah sulitnya dengan Mu Huan Zi. N. Agains the Gods, episode 1156 jenis yang berbeda. Kuo Ruli juga melihat Yun Che saat ini. Matanya melebar saat dia tiba-tiba berhenti tertawa gila. Setelah berulang kali memastikan bahwa matanya tidak menipu, dia membuka mulut dan berkata sambil tergagap. Ap. Apa-apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi wajah Mu Bing Yun berubah tidak teratur, dan dadanya bergerak naik turun. Jika itu adalah sekte lain, tidak diragukan lagi akan menjadi kejutan yang sangat menyenangkan bagi mereka untuk memiliki seorang murid, yang darinya mereka tidak mengharapkan apapun, benar-benar berhasil masuk ke dalam jajaran, anak-anak pilihan surga. Tapi, Mu Bing Yun tidak merasakan sedikitpun kesenangan, dan malah sangat terkejut melihat Yun Che. Karena, mengingat kekuatan Yun Che, dia seharusnya gelombang tentu saja gelombang tidak berada di sana. Of tidak. Setelah berada dalam kondisi terkejut untuk waktu yang lama, hati Mu Bing Yun tiba-tiba tenggelam. Tentu saja mustahil bagi Yun Che untuk melewati ronde kedua dengan kekuatannya sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi pada ronde pertama. Kalau begitu, satu-satunya penjelasan yang memungkinkan dia muncul di sini adalah dia menggunakan semacam cara khusus. Dengan kata lain, curang. Tapi tempat ini adalah alam dewa langit abadi. Orang yang berdiri di hadapannya adalah ketua juri langit abadi, yang terhormat Ku Hui. Mengingat kekuatan profan Yun Che, tingkat pertama kesengsaraan ilahi, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa ia menjadi salah satu dari, anak-anak pilihan surga, menggunakan kekuatan sejatinya. Tindakannya yang, menipu, jelas-jelas meremehkan alam dewa langit abadi, serta anak-anak pilihan surga, yang memiliki misi khusus untuk dijalankan. Dia pasti akan marah dengan kemarahan dari alam dewa langit abadi, orang-orang yang hadir di panggung dewa yang diberikan, dan semua praktisi mendalam lainnya dari banyak alam bintang juga. Setelah itu, kualifikasinya untuk berpartisipasi lebih jauh dalam kompetisi tidak hanya akan dibatalkan, tetapi dia juga pasti akan menerima hukuman yang sangat berat, dan bahkan kejam. Meskipun hanya sekelompok anak muda yang berusia di bawah 60 tahun, aura yang terpancar dari mereka cukup kuat hingga membuat banyak ahli di atas panggung merasa sangat takjub. Jadi orang itu adalah Luo Changsheng. Tatapan demi pertemuan itu terlihat pada seorang pemuda luar biasa yang berdiri di depan semua orang. Dia mengenakan pakaian putih, dan penampilan luarnya masih muda, sepertinya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Kulitnya yang cerah dan bersih, serta ciri wajahnya yang agak feminin menambah kelembutan pada sikapnya yang halus dan elegan. Sekilas, hal itu membuatnya tampak seperti seorang cendikiawan yang lemah, lembut, dan mudah bergaul. Namun, senyuman tidak jelas tergantung di sudut mulut, dan ekspresi ketidakpedulian seolah-olah dia meremehkan semua orang, membuatnya benar-benar tidak bisa didekati. Orang yang tampak lembut dan lemah ini sebenarnya memiliki nama yang dikenal oleh setiap orang di wilayah Dewa Timur. Luo Panjang Umur. Yang terkuat dari empat anak dewa di wilayah timur, yang memegang posisi pertama di babak penyisihan pertama dan kedua, dan orang yang secara publik diakui sebagai orang nomor satu di antara generasi muda wilayah Dewa Timur saat ini. Meskipun orang-orang di wilayah Dewa Timur telah lama mendengar namanya, jika mereka tidak melihatnya sendiri, mungkin tidak ada yang mengira bahwa orang-orang di generasi muda wilayah Dewa Timur akan memiliki nama seperti itu. Penampilan lembut dan lemah. Sepertinya tidak ada orang lain selain Luo Changsheng yang bisa menjadi nomor satu untuk sesi konvensi Suan Sen ini. Tentu saja, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Dikatakan bahwa Luo Changsheng telah mencapai batas tertinggi alam roh ilahi, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk memasuki alam raja ilahi. Dia hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat ketika dia akan memiliki realisasi yang lebih dalam tentang jalan profaun, dan kemudian dia bisa menjadi seorang praktisi mendalam dari alam raja ilahi. Sangat mungkin dia akan menjadi raja ilahi termuda dalam sejarah wilayah Dewa Timur. Empat anak Dewa Wilayah Timur memang pantas mendapatkan reputasi besar mereka. Di babak penyisihan kedua, keempatnya lagi-lagi memonopoli empat tempat pertama. Sejumlah besar jenius telah bermunculan di kalangan generasi muda, namun empat anak Dewa Wilayah Timur sekali lagi memiliki keunggulan mutlak dibandingkan yang lain. Tidak ada keraguan tentang pencapaian akhir Luo Changsheng dalam konvensi ini, dan kemungkinan besar tidak ada orang lain selain dia, Sui Ying Yue dari Glacelight, Lu Leng Chuan dari Shrouding Sky, dan Jun Silei, penerus penguasa pedang, yang pada akhirnya akan menjadi empat orang yang menerima gelar Dewa kali ini di panggung penganugerahan Dewa. Tunggu sebentar. Lihatlah gadis kecil di samping Sui Ying Yue. Bagaimana bisa ada gadis kecil seperti itu di sini? Tingkat pertama. Alam roh ilahi. Raja alam dari dunia bintang tengah memandang dengan kepuasan saat memenuhi wajahnya. Pandangannya tertuju pada seorang gadis muda dengan rok hitam, yang tampak berusia 13 atau 14 tahun. Ada ikat pinggang hitam berbentuk kupu-kupu yang mengikatkan di pinggang tipisnya. Pakaiannya, usianya, kekuatan yang luar biasa. Segala sesuatu tentang keberadaannya membuatnya tampak tidak pantas untuk hadir di antara orang-orang di sekitarnya. Sui Mei Yin. Semakin banyak terfokus pada gadis istimewa ini. Dan kemudian, bahkan Yun Che pun memandangnya. Bagi seseorang yang berada di alam roh ilahi tingkat pertama, sama mustahilnya bagi mereka untuk masuk ke dalam ribuan terbaik dengan mengandalkan kekuatan mereka. Tapi dia tidak terkejut sama sekali, karena dia secara pribadi melihatnya bergerak bersama Sui Ying Yue. Dia jelas-jelas curang. Dia masih merasa sangat bingung di dalam hatinya. Kenapa dia bisa muncul, meskipun dia dalam keadaan tak terlihat. Tapi, diskusi terkait Sui Ying Yue di panggung penganugerahan dewa, mengarah ke arah yang sangat berbeda dari pemikirannya. Sui Mei Yun. 15 tahun. Dia benar-benar berhasil masuk dalam peringkat seribu teratas. Menakjubkan. 15 tahun. Alam roh ilahi. Mungkinkah dia adalah salah satu alam cahaya mengkilap yang dirumorkan? Tidak mungkin ada orang seperti dia. Pada generasi muda alam cahaya berkilau saat ini, mereka tidak hanya memiliki Sui Ying Yue, tetapi juga binatang misterius kecil yang menakjubkan. Tapi, betapa menakjubkannya bakatnya, dengan pencapaiannya saat ini, sangat mustahil baginya untuk. Jika itu orang lain, tentu saja itu tidak mungkin. Namun, jika rumor itu benar. Tidak, tidak, tidak perlu kata, seandainya. Baginya berdiri di sini bersama Sui Ying Yue, itu sudah membuktikan rumor itu benar. Isu. Rumornya apa? Pada tahap terakhir kesengsaraan ilahi, sebelum mengalami malapetaka surgawi, seseorang mengalahkan tiga orang di tahap pertengahan alam roh ilahi dari sekte yang sama seorang master sekte dari sebuah sekte di luar alam cahaya berkilau secara pribadi melihat dan memanah. Apa-apa? Apa katamu? Orang-orang mengalihkan pandangan mereka keraja alam cahaya berkilau yang hadir di area tempat duduk utara. Tidak ada sedikitpun yang menghiasi wajahnya saat melihat kedua putrinya muncul di panggung penganugerahan dewa. Dia hanya tersenyum tipis dari awal sampai akhir. Karena hasil ini wajar saja. Jadi ada empat dari mereka yang berada di alam roh ilahi tingkat sepuluh. Dan tiga di antaranya berusia tidak lebih dari tiga puluh tahun. Kaisar naga mengangguk memuji. Anak-anak muda generasi wilayah dewa timur benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan wilayah dewa baratku, aku tidak punya banyak hal. Bukan karena kaisar naga dengan kecepatan rendah hati, karena dalam hal kecepatannya, ras naga lebih rendah dari manusia. Dan jauh lebih rendah dalam hal itu. Tapi dengan mempertimbangkan fisik, bakat, dan umur naga, meski manusia bisa tumbuh dengan sangat cepat, mereka tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan naga sejati. Haha, jika mereka tahu bahwa mereka dipuji oleh kaisar naga, mereka pasti akan melihatnya sebagai kehormatan seumur hidup, kata kaisar langit-langit abadi sambil tersenyum tipis. Huff, Chang Sitian bersinar pelan. Ekspresinya agak kaku, jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu bahagia. Jika empat anak dewa di wilayah timur semuanya berusia hampir enam puluh tahun, dia dapat sepenuhnya menerima bahwa mereka memiliki tingkat mekanis yang tinggi. Namun, di antara empat anak muda dari alam roh ilahi tingkat sepuluh, selain lulengcuan yang berusia di atas lima puluh tahun, aura kekuatan hidup tiga lainnya. Sebenarnya baru berusia sekitar tiga puluh tahun. Ini merupakan pukulan telak bagi Chang Sitian. Karena dalam hal tingkat kerusakan saja, generasi muda wilayah dewa selatan ini sudah terbukti kalah dengan wilayah dewa timur. Selain keempatnya, aura anak muda lainnya juga sangat mencengangkan, dan jauh melebihi ekspektasinya. Ketika ribuan orang jempolan jenius ini memasuki alam dewa langit abadi, dan kemudian, keluar tiga tahun kemudian, tidak ada keraguan bahwa wilayah dewa timur tiba-tiba akan melihat penambahan sekelompok besar ahli, yang akan dianggap jempolan bahkan oleh para ahli. Standar seluruh alam dewa. Hal ini secara alami akan mengakibatkan kekuatan wilayah dewa selatan menjadi lebih lemah dibandingkan dengan wilayah dewa timur. Tentu saja suasana hatinya sedang buruk. Melihat Kaisar Naga bergerak sedikit demi sedikit saat dia mengamati ribuan orang teratas. Dia jelas memandang mereka dengan cukup serius. Yang pertama dia amati secara alami adalah mereka yang memiliki aura paling kuat. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan, tiga ribu tahun di alam langit abadi, alam ilahi jauh lebih berharga daripada menyimpannya di luar selama sepuluh ribu tahun. Tiga tahun kemudian, kemungkinan besar akan ada setidaknya sepuluh Divine Master di antara ribuan anak muda yang luar biasa berbakat ini. Suaranya berhenti sebentar, setelah itu Kaisar Naga menggelengkan kepalanya, sambil mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, jika mereka tetap berhubungan dengan tingkat aura di dalam alam langit abadi ilahi selama tiga ribu tahun, akan ada lebih dari sepuluh guru ilahi. Bahkan kemunculan dua puluh atau tiga puluh di antaranya mungkin saja terjadi. Jika tidak, langit abadi kamu tidak akan mencapai puncaknya saat ini. Hahaha. Kaisar langit-langit abadi perlahan mengelus jenggotnya sambil tersenyum misterius. Dia tidak membacakan kata-kata Kaisar Naga. Hanya dia di bawah langit yang benar-benar mengetahui arti, tinggal tiga ribu tahun di alam dewa langit abadi. Bahkan Kaisar Naga, yang telah hidup tiga ratus lima puluh ribu tahun juga tidak mengetahuinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hal seperti itu terjadi. Setelah menjaga keseimbangan dengan mutiara langit abadi untuk waktu yang lama, dia kini harus membuat pilihan yang sulit dan mengorbankan yang sangat besar. Selain itu, beberapa ratus Divine Soverein akan muncul di antara mereka. Mengesampingkan, bencana, itu, yang hanya dugaan, wilayah Dewa Timur dalam tiga tahun, mungkin akan. Oh! Suara Kaisar Naga tiba-tiba terhenti. Tatapannya tiba-tiba bergerak, dan berpapasan langsung pada sosok hitam mungil itu. Aura kekuatan hidup yang terlalu kekanak-kanakan, serta aura mengejutkan dari kekuatan profaun di alam roh ilahi, menyebabkan orang nomor satu di alam Dewa Perkasa ini mengubah ekspresi secara intens. Jadi, rumor itu sebenarnya benar, kata Kaisar Naga dengan nada rendah. Mungkinkah Kaisar Naga telah mendengar tentang dia? Setelah muncul Kaisar Naga, Kaisar Langit-Langit Abadi bertanya sambil tersenyum tipis. Alam cahaya berkilau di gadis wilayah timur dianugerahkan kepada seorang oleh surga, yang secara inheren memiliki pembulu darah yang berbeda dan jiwa yang berbeda. Dia mulai hidup pada usia tujuh tahun, setelah itu dia memasuki jalan Dewa ketika dia berusia sepuluh tahun. Pada saat dia berusia sebelas tahun, dia mencapai alam jiwa ilahi, dan kemudian, alam kesengsaraan ilahi ketika dia berusia tiga belas tahun, dan dapat bertarung tak terpecahkan dengan orang-orang dari alam roh ilahi. Naga ini hanya berpikir sebagai sebuah lelucon, tapi nampaknya sekarang bahkan naga ini mempunyai pandangan yang cukup sempit. Setelah mengalami banyak hal selama 350 ribu tahun, Bobot setiap kata dalam, memiliki pandangan yang cukup sempit, yang datang dari Kaisar Naga terlalu berat untuk dijelaskan. Tentu saja tidak mungkin membicarakan gadis ini dengan akal sehat sebagai dasarnya. Hanya dua bulan yang lalu, dia sekali lagi berhasil maju ke alam berikutnya saat dia melangkah ke alam roh ilahi, yang membuat kita semua kagum pada bakatnya. Kata Kaisar Langit-Langit Abadi. Tatapan Kaisar Naga masih tertuju pada Sui Mei Yin. Dia telah mengamatinya lebih lama dari total waktu yang dia habiskan di empat anak dewa wilayah timur. Empat orang dengan gelar, anak dewa, memang benar-benar luar biasa, tapi, meski digabungkan, mereka masih belum menjadi gadis terbaik yang satu ini. Tidak ada penilaian yang lebih tinggi terhadap seseorang selain ini, tetapi Kaisar Langit-Langit Abadi tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia mengangguk tanpa ragu sedikitpun, Langit Abadi juga berpikir demikian. Selama beberapa tahun terakhir, Langit Abadi secara pribadi telah pergi ke alam cahaya mengkilap lebih dari sekali, untuk menerima gadis ini sebagai muridnya. Namun, huh, Langit Abadi menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan dan penyesalan. Baginya, Kaisar Langit-Langit Abadi, mengambil inisiatif untuk menjadikan seseorang sebagai muridnya adalah sebuah kesempatan yang sangat diimpikan sehingga tidak ada praktisi yang berani memikirkannya bahkan dalam 10 ribu masa hidup mereka. Namun, ketika dia mengambil inisiatif untuk melakukannya untuk pertama kali dalam hidupnya, hasilnya adalah Hahaha, Kaisar Naga tertawa keras. Akan aneh jika alam cahaya berkilau setuju untuk memberimu mutiara cemerlang yang dianugerahkan oleh surga. Jika naga ini bisa mendapatkan gadis yang disayangi dewa, bahkan jika Raja Surgawi datang memintanya, naga ini juga sama sekali tidak akan mau berpisah dengannya bahkan untuk sementara waktu. Itu memang benar, tapi tetap akan menjadi penyesalan besar dalam kehidupan Langit Abadi. Kaisar Langit-Langit Abadi tertawa getir. Setiap kali Kaisar Langit-Langit Abadi, yang berada di puncak kekacauan primal, dan memegang prestise tertinggi di wilayah Dewa Timur, memandang ke arah Sui Mei Yin, dia sebenarnya akan memiliki tatapan penuh kerinduan dan kerinduan di matanya. Bahkan naga ini jarang bisa melihat naga yang sangat berbakat seperti itu. Kaisar Naga menghela nafas dengan tulus. Jika seseorang dengan bakatnya tidak mengalami kematian dini, dia mungkin tidak kalah kuatnya dengan penjaga alam Dewa Langit Abadi kamu. Sebuah kerajaan bisa menjadi seperti itu karena memiliki metode, warisan, khusus. Itulah alasan alam Langit Abadi Dewa memiliki sekelompok penjaga yang sangat kuat selama ini. Alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan juga mengandalkan, warisan. Jika seorang praktisi profound dapat mencapai ketinggian yang sama dengan mereka yang menerima, warisan, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat menakutkan. Sekali lagi, Kaisar Langit-Langit Abadi tidak menyangkal spekulasinya, dan menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Mampu melihat gadis kecil dengan bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sangat berharga bagi naga ini untuk melakukan perjalanan ke sini. Bahkan banyak rasa iri bisa dirasakan dalam nada suara Kaisar Naga. Saya kira dia harus menjadi yang termuda tidak hanya di antara ribuan, anak-anak pilihan surga, tetapi juga dari semua peserta dalam konvensi Suwansen. Yang termuda, dengan kekuatan paling dalam paling rendah, tapi, tiba-tiba, suara Kaisar Naga sepertinya langsung terpotong oleh sesuatu. Segera setelah itu, alisnya sedikit turun saat pandangannya tertuju pada seseorang di belakang Sui Mei Yin. Yun Che. Di tengah aura semua ahli alam roh ilahi, aura alam kesengsaraan ilahi Yun Che benar-benar tenggelam. Selain itu, mata semua orang tertarik pada orang-orang yang memiliki aura jempolan bahkan di antara ribuan ahli. Sedangkan untuk Yun Che. Kecuali seseorang memberikan perhatian khusus padanya, hampir tidak mungkin untuk merasakan keberadaan auranya. Kaisar Naga baru saja kagum pada kenyataan bahwa Sui Mei Yin berhasil masuk ke dalam jajaran, anak-anak pilihan surga, meskipun dia yang termuda dan yang memiliki kekuatan paling dalam yang paling rendah. Tapi dia tidak menyangka tiba-tiba merasakan aura yang hanya ada di alam kesengsaraan ilahi. Dan alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama pada saat itu. Aura alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama jauh lebih aneh di tengah-tengah ribuan, anak-anak pilihan surga, di panggung dewa yang diberikan. Penemuan ini menyebar secara gila-gilaan di antara orang-orang yang hadir di tempat itu, seperti wabah penyakit. Kebisingan di panggung penganugerahan dewa juga tiba-tiba menjadi pelan saat ini. Keterkejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan muncul di wajah semakin banyak orang. Setelah beberapa saat, tatapan semua orang. Secara harfiah, tatapan semua orang di panggung, tertuju pada Yunce, tanpa satupun pengecualian. Termasuk 999, anak-anak pilihan surga, lainnya di panggung dewa yang diunggulkan. N. Agains the Gods, Episode 1157 Percobaan K. Kakahyun Setelah muncul di panggung penganugerahan dewa, darah di seluruh tubuh Huopoyun mulai mendidih. Individu-individu hebat yang merupakan eksistensi mitos hadir di depan matanya dan memandangnya dari dekat. Dia merasakan tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak berminat untuk memperhatikan orang lain. Baru saja dia menemukan aura familiar Yunce dari jarak tertentu di sebelah tempatnya. Keduanya dipertemukan oleh kurang dari 10 orang. Reaksi pertama Huopoyun, tidak diragukan lagi, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia, bukan hanya Huopoyun yang memperhatikan Yunce. Ada juga orang lain, yang sangat membencinya Jun Silei. Melihat Yunce, dia menatap kosong selama 3 tarikan napas, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada seseorang di antara kita yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi? Tunggu sebentar. Orang ini adalah. Mata Sui Ying Yue berhenti bergerak sejenak, saat dia tiba-tiba teringat saat dia melihatnya. Hehehe. Jika ada orang yang tidak terkejut sama sekali, selain Wu Guike, itu hanya Sui Mei Yin. Berbeda dengan yang lain, dia diam-diam menatap Yunce sejak awal. Sekarang dia telah menjadi fokus dari seluruh panggung dewa yang diberikan, cahaya juga berputar-putar di dalam matanya. Wajahnya yang lembut memiliki senyuman lebar. Jadi konvensi Suan Sen sebenarnya bisa menjadi acara yang menyenangkan. Ini pasti terjadi. Wu Guike mulai merasa tidak nyaman. Siapa orang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tingkat pertama. Alam kesengsaraan ilahi. Tidak peduli apa, tidak mungkin memasukkan ke dalam keadaan. Jajaran, anak-anak pilihan surga, dengan kultivasi seperti itu, kan? Jangankan anak-anak pilihan surga, mustahil bahkan lolos babak penyusihan pertama. Mungkinkah? Dia menggunakan semacam cara khusus. Apa yang masih perlu ditanyakan hal itu? Aku tidak mengira ada orang yang berani melakukan curang di konvensi Suan Sen. Terlebih lagi, dia berhasil masuk ke dalam ribuan teratas. Apakah dia sedang mencari kematian atau apa? Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Siapa yang peduli dengan kemampuannya? Lagi pula dia pasti akan mati. Beberapa orang mulai membicarakan masalah ini, dan sisanya saling menatap. Begitu mereka menemukan keberadaan yang berbeda ini di antara ribuan orang teratas, kejutan pertama dan kemudian ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Setelah itu, mata mereka berubah menjadi rasa kasihan dan belas kasihan. Merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk menjadi salah satu dari ribuan orang teratas di konvensi Suan Sen. Bagi seseorang di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama yang berhasil masuk ke dalam ribuan teratas adalah hal yang sangat konyol sehingga bahkan seorang anak berusia tiga tahun pun tidak akan mempercayainya. Menyontek itu sendiri tidak seburuk itu, apapun cara yang digunakan, hal itu merupakan semacam kemampuan untuk bisa menipu. Mereka bisa saja mengabaikan hal seperti itu jika kondisi itu dilakukan untuk menaikkan pangkatnya dan tidak berani menjadi salah satu dari ribuan teratas dalam peringkat keseluruhan, yang membuatnya terlihat jelas di mata empat kaisar Dewa Agung, wilayah Dewa Timur, dan raja alam dari bintang dunia lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Dia benar-benar bodoh di luar imajinasi. Di area tempat duduk timur panggung Dewa yang diberikan, ekspresi empat kaisar Dewa Agung menjadi gelap. Bahkan kaisar langit-langit abadi, yang paling lembut dan tenang di antara mereka, memiliki kerutan di wajahnya. Dia saja hendak mengatakan sesuatu ketika tawa nakal dan gila terdengar di telinga. Hahaha, bagian atas tubuh Dewa Kaisar Changsitian membungku ke belakang, sambil tertawa keras sambil menggenggam tangan. Menarik, sangat menarik. Seseorang dengan kekuatan yang sangat kecil di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama ternyata mampu masuk ke dalam ribuan anak muda teratas di wilayah Dewa Timur, ya. Ini benar-benar memperluas wawasan raja ini, hahaha. Tidak ada keraguan bahwa kaisar Dewa Changsitian sedang mengejek wilayah Dewa Timur dengan tawanya yang keras, yang semakin membuat ekspresi keempat kaisar Dewa Agung semakin gelap. Bahkan seorang praktisi mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama mampu memasuki peringkat seribu teratas, yang secara efektif menurunkan ambang batas untuk menjadikannya ribuan wilayah Dewa Timur ke tingkat pertama kesengsaraan ilahi dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak mati? Jika hal ini menyebar, tidak ada keraguan bahwa seluruh konvensi akan menjadi lelucon besar. Meskipun langit abadi Dewa Kaisar masih memiliki wajah yang tenang, jelas ada nada berat dalam nadanya. Kuhui. Berikut dua kata yang diucapkannya dengan acuh tak acuh, seluruh tempat menjadi sunyi. Yang mulia Kuhui mendarat di panggung penganugerahan Dewa dari langit di atas, saat dia berdiri di depan semua anak-anak pilihan surga, tanpa mendengarkan katapun. Keagungannya, yang seolah-olah menekan langit dan bumi, membuat semua praktisi tiba-tiba merasakan sensasi dingin, dan mereka diam karena takut. Tatapannya bergerak sedikit saat muncul, yang tampak lebih tajam dari pedang yang ditempa dengan standar jalan ilahi, mengirim langsung pada Yunce. Rasa dingin yang tak terlukiskan membuat semua praktisi muda di samping Yunce ketakutan di dalam hati mereka, dan mereka dengan cepat dan hati-hati menjauhkan diri darinya. Sebuah ruang luas telah terbuka di tengah-tengah ribuan orang, dengan Yunce sebagai pusatnya. Kamu di sana, keluar. Kataku Hui. Nada suaranya sangat acuh-ta'acuh. Meskipun tidak ada sedikitpun kekuatan besar yang terpancar darinya, sebuah paksaan melanda dari suatu tempat yang tidak diketahui saat itu menempatkan tubuh orang lain seperti pelat besi yang sangat berat. Hal itu menyebabkan semua pakar jempol mudaan ini menahan nafas, tanpa kecuali. Awalnya, ini akan terlihat sangat lucu bagi orang lain, membiarkan mereka menikmati kemalangan pihak lain, dan bahkan melampiaskan kebencian mereka padanya. Namun, karena menyukai Yang Mulia Kuhui yang menakutkan, mereka menjadi sangat gelisah, dan merasa kasihan pada Yunce daripada meremehkan atau membencinya. Karena di hadapan Yang Mulia Kuhui, tidak peduli betapa hebatnya usul seseorang, bahkan jika mereka adalah anak haram Raja Surgawi, mereka akan tamat. Tanpa ragu-ragu, Yunce melangkah maju, saat dia berdiri kokoh di depan yang terhormat Kuhui, dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri bersama Kaisar Naga, lima Kaisar Dewa Agung, dan hampir semua ahli terkemuka di wilayah Dewa Timur juga memperhatikannya. Pada saat ini, Yunce telah menjadi fokus dari seluruh panggung Dewa yang diberikan. Bahkan Luo Changsheng tidak dapat mendapatkan, kehormatan khusus, seperti itu. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Yang Mulia Kuhui bertanya. Tidak ada sedikitpun emosi dalam nada bicaranya. Yunce, dari alam bawah, jawab Yunce dengan tenang. Empat kata, dari alam rendah, segera menimbulkan gangguan di antara orang-orang yang hadir di panggung Dewa yang diberikan, seiring dengan perubahan yang terjadi pada pandangan semua orang. Di alam Dewa, bahkan bintang alam yang lebih rendah, yang merupakan tingkat terendah di alam Dewa, meremehkan praktisi mendalam dari alam bawah, dan memandang mereka sebagai keberadaan yang lebih rendah. Bahkan jika Yunce adalah putra seorang raja bintang dunia atas, mengingat dosa besar yang telah dia lakukan dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan menerima hukuman, tanpa ada ruang untuk belas kasihan. Jadi, jika dia benar-benar berasal dari alam bawah, tidak ada keraguan bahwa dia akan dihukum tanpa sedikitpun peluang untuk dimaafkan. Kakaknya, Yun, Huo Poyun sedikit bergoyang, karena seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan atau mengatakan sesuatu secara sembarangan. Ap, ap, apa yang harus kita lakukan? Semua bulu di tubuh Mu Huan Zi berdiri tegak dan dia dalam keadaan sangat panik. Yunce adalah murid langsung Mu Suanyin. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan memiliki penjelasan untuk Mu Suanyin ketika mereka kembali ke alam bintang mereka. Terlebih lagi, bagaimana masalah ini bisa menjadi masalah bagi Yunce saja? Sangat mungkin alam lagu salju mereka juga akan terlibat. Bagaimanapun, ini adalah konvensi Suansen, tempat keempat kaisar, serta kaisar naga dan kaisar dewa sitian telah tiba. Anak ini, biasanya sangat cerdik. Jadi, bagaimana otaknya tiba-tiba menjadi penuh dengan omong kosong? Huo Ruli juga khawatir dan gelisah karena kecemasan, saat dia mengumpat dengan marah. Oh, di area yang dialokasikan untuk alam dewa bintang, dewa bintang racun surgawi Yuluo, yang telah memainkan jari-jarinya selama ini, dan tidak menunjukkan minat sedikitpun pada apapun yang terjadi, membukakan matanya, saat rangan ringan datang darinya. Bibir sensual dan menggoda. Apa itu? Duduk di sampingnya, dewa bintang astar surgawi Senhu memutar ke arahnya. Bukan apa-apa. Aku tiba-tiba teringat seseorang. Suara Yuluo indah, lembut, dan lamban, mirip dengan kecantikan menawan yang berbicara di telinga pria dengan nada rendah. Aku tidak tahu siapa yang memiliki nasib buruk dan umur pendek hingga benar-benar dikenang oleh iblis wanita sepertimu, kata dewa astar surgawi Senhu. Sekarang dia hanya orang mati. Yuluo dengan lembut dan membekukan jari-jarinya yang panjang dan kurus yang memiliki aroma bunga yang terlalu kuat. Dia membuka matanya, adik laki-laki yang mencari kematian ini, tidak hanya mirip dengannya, namanya juga sama. Bukankah itu cukup menarik? Wajah yang terhormat kuhui tampak lebih kaku daripada besi halus, seolah-olah tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya. Tapi, seberkas cahaya aneh melintas di kedalaman pupilnya saat dia menatap lurus ke arah Yunce. Bukan hanya kasus yang mulia kuhui. Sedikit perubahan terjadi pada pandangan Kaisar Naga, Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Bintang, dan Kaisar Dewa Bulan. Terutama, Dewa Kaisar Sitian, yang telah lama tertawa bahak, dia mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Karena Yunce terlalu tenang. Menghadapi semua Kaisar Dewa dan Raja Kerajaan di sini saat berada dalam kesulitan seperti itu, dan dengan yang mulia kuhui hanya berjarak lima langkah di depannya, apalagi orang biasa, bahkan Raja Alam yang telah melakukan dosa besar mungkin akan menjadi seperti itu. Terlalu takut bahkan untuk berdiri dengan mantap. Namun, Yunce tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Bahkan auranya seperti udara tenang yang tidak ada gelombang yang muncul ke permukaan. Dia berperilaku seperti seorang pengamat yang tidak memahami masalah yang ada. Tidak, dia bahkan lebih tenang dari seorang pengamat. Menatapnya terus-menerus melayang ke sana kemari. Itu bukan karena terlalu takut sehingga membekukannya mengembara tanpa tujuan, sebaliknya, dia sebenarnya melihat sekeliling dalam keadaan yang tampak sedang terjadi. Yunce tentu saja tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat ingin hal seperti itu terjadi. Namun, jantung sebenarnya tidak setenang yang terlihat dari luar. Setidaknya, jantungnya berdebar kencang selama ini. Meski bukan karena hukuman yang akan diterimanya. Bagus. Ini bagus sekali. Dalam situasi seperti ini, Jasmine pasti akan melihatku. Jasmine. Di mana kamu? Kamu pasti berada di suatu tempat di sekitar sini. Tatapan dan perasaan Roh Yunce dengan cepat mencarinya. Selama delapan tahun ia dan Jasmine bersama, tentu bukan hanya mereka yang menghabiskan waktu dari pagi hingga malam bersama, tapi juga, hidup berdampingan dalam satu tubuh. Dia percaya jika Jasmine ada di sekitarnya, dia pasti bisa melihatnya. Keempat kerajaan besar telah datang ke konvensi dewa besar ini. Aura seperti kekuatan surga memacar dari wilayah timur, tempat empat kerajaan besar berada. Alam dewa bintang ada di antara mereka. Tapi, dia tidak mampu merasakan aura Jasmine. Dia sudah menghabiskan waktu lama mencarinya, tapi masih tidak bisa menemukannya. Apa Jasmine belum datang? Tidak. Itu pasti karena ada begitu banyak aura kuat yang tercampur di tempat ini sehingga saya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Jika dia ada di sini, dia pasti sudah melihatku sekarang. Hati Yunce dipenuhi dengan harapan dan kegugupan yang mendalam. Di sisi lain, jauh di langit. Dewi alam dewa kerajaan Brahma mengalihkan perhatiannya, saat dia berkata dengan nada datar dan acuh-ta'acuh, lelucon yang tidak ada gunanya. Paman Gu, apakah kamu sudah dipasang? Orang tua itu menjawab dengan sedikit menenangkan kepalanya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki apa yang kita cari. Baik banyak orang yang hadir, maupun ribuan, anak-anak pilihan surga. Anak-anak pilihan surga. Huff. Kinye yinger dengan ringan berkilauan. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun karena tidak dapat menemukan tujuan kedatangannya, karena dia tidak berharap banyak sejak awal. Nona, tiba-tiba lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata, seseorang yang berbahaya sedang mendekati timur. Oh, itu adalah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dan Dewa Bintang Serigala Surgawi, kata Paman Gu perlahan. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi menyimpan kebencian yang sangat kuat terhadapmu. Ditambah dengan sifat ekstrimnya, dia pasti akan menyerangmu, bahkan jika tempat ini adalah alam langit abadi. Oleh karena itu, hindari dia untuk saat ini. Dewi alam dewa langit berahma terdiam beberapa saat. Lupakan. Lagi pula tidak ada gunanya tinggal di sini. Tapi sebelum sosoknya bergerak, dia tiba-tiba bergumam dengan ragu, aneh. Dewa Bintang Serigala Surgawi masih memiliki sifat kekanak-kanakan, jadi wajar jika dia datang ke sini. Tapi mengapa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi datang ke tempat ini? Paman Gu, pergilah dulu bersama Fu dan Sian. Tiba-tiba saya merasa ingin pergi ke sana dan melihat apakah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi telah membuat kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Tatapan kianya Ying beralih ke timur. Aura di tubuhnya perlahan memudar, dan saat rambut panjang keemasannya tertiup angin, cahaya indah yang tak tertandingi berkilauan di sekujur tubuhnya. Perasaan roh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sangat tajam. Nona harus berhati-hati. Paman Gu tidak menghentikannya, karena begitu kianya Ying-er memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa meyakinkannya sebaliknya. Meninggalkan peringatan pada akhirnya, sosoknya yang sudah tua dan kering melintas di langit, dan sesaat kemudian, dia dengan cepat terbang menjauh ke kejauhan, bersama dengan dua pelayan berbaju besi perak. Sosok kianya Ying-er juga menjadi redup sedikit demi sedikit saat ini, hingga menghilang sama sekali. Di saat yang sama, auranya juga menghilang. Sama seperti tembus pandang sempurna yang diberikan oleh kaskade pemisahan bulan pada Yun-C. N. Agains the Gods, episode 1158 membalikkan kemarahan. Jauh di timur, terlihat sosok dua gadis terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya halus dan indah. Salah satu dari keduanya mengenakan rok merah dan rambut merah, dan yang lainnya mengenakan rok berwarna cerah yang berkibar tertiup angin. Kemunculan mereka di tempat ini seperti turunnya tiba-tiba dewi cantik dari dongeng ke dunia biasa, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak ilusi. Kami akhirnya sampai di sini. Saya pikir kita baru saja melewati batasan alam langit abadi. Jadi mengapa tidak ada yang datang untuk menghentikan kita? Wajah Putri Chai Zee bersinar kemerahan karena kegembiraan, dan jantungnya berdebar kencang selama ini. Sebab, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk kakaknya. Terlebih lagi, ini akan menjadi kejutan yang sangat besar dan menyenangkan baginya. Kamu adalah dewa bintang serigala surgawi yang terhormat. Siapa yang berani menghalangi jalanmu? Jasmine berkata dengan tidak senang. Hehe. Putri Chai Zee menjulurkan ujung lidahnya yang berwarna merah muda, saat matanya berbinar menatap dengan tenang ke ekspresi kakaknya. Semakin dekat mereka ke panggung penganugerahan dewa, semakin dia merasa bersemangat di dalam hatinya. Tidak mungkin Jasmine tidak menyadari tingkah aneh Chai Zee. Dia melihat ke samping, Chai Zee, kita sudah sampai di sini. Bagaimana kalau memberi tahu saya tujuan kamu yang sebenarnya sekarang? Jangan bilang kalau kamu hanya menyuruhku menemanimu menonton pertarungan sekelompok anak-anak. Kamu juga masih anak-anak kan? Aku tidak ingin mendengar kakak memanggil orang lain dengan cara seperti itu. Chai Zee mengerucutkannya, sambil berkata sebagai protes. Meskipun dia berada di tempat misterius selama ini, Jasmine merasa bahwa Chai Zee berada dalam suasana hati yang sangat baik. Terlebih lagi, dia sangat menantikan sesuatu, yang berarti itu jelas bukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, dia juga tidak khawatir sama sekali. Kita akan segera mencapai tahap penganugerahan dewa, tahap penganugerahan dewa. Bagaimanapun, Chai Zee masih terlalu muda, jadi dia secara alami tidak memiliki banyak kendali atas emosinya. Memikirkan peristiwa yang mungkin terjadi selanjutnya, dia mulai menjadi sangat bersemangat. Saya merasakan aura ayah kerajaan dan paman langit abadi. Ada begitu banyak orang di sini. Ah! Seolah-olah dia tiba-tiba menabrak dinding dimensi takasat mata, dan kemudian disambar petir besar dari surga ke-9, Jasmine tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia tetap diam. Untuk waktu yang lama, Kak! Chai Zee juga segera berhenti bergerak lebih jauh, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Jasmine, dia langsung terkejut karena terkejut. Dalam menggantikan, kakak perempuannya, yang ditakuti oleh semua orang di alam Dewa Bintang, menempatkan sedingin es kepada semua orang kecuali dia, serta berani mengulangi kata, tersesat, di hadapan ayah kerajaannya. Kaisar Dewa Bintang, seluruh tubuhnya gemetar dengan intensitas yang tak tertandingi. Mata merah darahnya telah benar-benar kehilangan cahaya merahnya, dan pupil matanya dengan cepat membesar dan berkontraksi berulang kali. Apalagi, omongannya yang sedikit terbuka bergetar terus-menerus. Aura seluruh tubuhnya berada dalam kekacauan sehingga Chai Zee merasa sulit dipercaya. Besar, Kak! Chai Zee berpikir bahwa kakaknya pasti akan sangat senang melihat Yunce secara tiba-tiba. Dia sangat menantikan adegan itu, berharap bisa memberikan kejutan yang menyenangkan kepada kakaknya. Tapi, dia benar-benar takut melihat reaksi Jasmine ini. Jasmine tidak menanggapi suara Chai Zee sedikitpun, karena dia tampak menjadi tidak berjiwa. Dunia di depan matanya terkadang menjadi buram. Di lain waktu, seolah-olah langit dan bumi berputar. Yunce, hah, Yunce. Alis yang terhormat kuhui turun sedikit, dan suaranya menjadi sedingin es. Apakah kamu tahu mengapa orang terhormat ini memanggilmu keluar? Aku tahu. Menghadapi langsung yang terhormat kuhui, Yunce menjawab dengan nada datar. Itu karena kalian semua merasa aku seharusnya tidak muncul di tempat ini. Karena kamu menyadarinya, jujurlah akui apa yang kamu lakukan. Suara yang mulia kuhui terdengar kuat dan dingin seperti sebelumnya. Konsekuensi yang akan kamu hadapi akan lebih ringan jika kamu mengakuinya sendiri. Tidak masalah jika kamu tidak melakukannya. Proyeksi di dalam mutiara langit abadi sepenuhnya terpatri di dalamnya. Saat waktunya tiba, kami akan mengetahui apa yang kamu lakukan hanya dengan sekali pandang. Tidak perlu melakukan itu. Saya tentu saja menggunakan cara yang tidak terhormat untuk lolos babak penyempurnaan pertama dan kedua. Nada suara Yunce tenang, seolah dia sedang membicarakan orang lain. Selain itu, dia secara langsung menyatakan seperti itu, aku memaksa seseorang, dengan kekuatan yang sangat besar dan peringkat yang sangat tinggi, dan membunuh mereka satu kali dalam setiap putaran sebelum berakhir. Hasilnya, aku mendapat 30 persen bola jiwa mereka di putaran kedua. Putaran. Sesederhana itu, dia telah mencapai tujuannya dengan bisa datang ke sini. Konsekuensinya, dia sudah siap menghadapinya. Dia tidak peduli sama sekali jika kualifikasinya dibatalkan dan dia dikeluarkan. Dia sama sekali tidak khawatir kalau dia dihina, diejek, atau dijadikan bahan tertawaan. Dia bahkan akan dengan senang hati menerima pembuangan setelah semua anggota tubuhnya patah. Bagaimanapun, tempat ini adalah alam langit abadi, alam bintang yang paling benar, baik hati, dan adil. Meskipun dia melakukan kesalahan, menipu, setidaknya dia tidak akan dibunuh sebagai hukumannya. Hal yang paling dia takuti, dan akibat yang menurutnya paling tidak dapat diterima, adalah Jasmine tidak datang ke tempat ini. Jauh di kejauhan, jauh di langit, mengingat kondisi Chai Zee saat ini, dia masih bisa mendengar dengan jelas semua suara, meski jaraknya sangat jauh. Jadi dia menggunakan cara seperti itu, kata putri Chai Zee dengan suara rendah. Gumaman Chai Zee akhirnya mendapat reaksi dari Jasmine. Dia perlahan mengalihkan ke arahnya, Chai Zee. Apakah ini alasan? Kau membawaku ke sini? Iya. Chai Zee menoleh padanya, dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Hehehe, Kak, kamu pasti tidak menyangkakan. Sebenarnya saat, aku, ah, suara Chai Zee perlahan-lahan merendah, dan senyum bahagia di wajahnya menghilang dengan cepat. Karena, ekspresi yang dilihat kakak selalu begitu dingin dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat ekspresi seperti itu dari kakaknya. Kak, Kak, aku. Dia memanggil dengan takut-takut, tidak tahu harus berbuat apa. Mata Jasmine beralih dari Chai Zee. Dia diam-diam melihat panggung penganugerahan dewa, tanpa bergerak sedikitpun atau mengucapkan sepatah katapun. Chai Zee seperti anak kucing yang ketakutan saat ini. Dia tetap dengan patuh dan takut-takut berdiri di samping Jasmine, tidak berani berbicara dengannya, karena hatinya dipenuhi kegelisahan dan kesedihan. Aku, aku melakukan kesalahan lagi. Apa aku mendapat masalah? Tapi, kakak jelas sangat merindukannya. Wu, di mana tepatnya aku melakukan kesalahan? Pengakuan langsung Yun Che langsung menimbulkan cuplikan. Di antara, anak-anak pilihan surga, tubuh Wu Guike gemetar, dan wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Pengakuan yang begitu tenang dan lugas, agak di luar dugaan orang lain. Namun, agar pihak yang dipaksa bisa membiarkan seseorang masuk ke dalam jajaran, anak-anak pilihan surga, dengan 30 persen bola jiwa mereka, mereka harus menjadi orang yang luar biasa bahkan di antara, anak-anak pilihan surga, dengan kemampuan untuk menempatkan lebih dekat ke peringkat teratas. Tidak ada keraguan bahwa mereka harus memiliki tingkat kultivasi dan asal-usul yang sangat tinggi. Bagaimana orang seperti itu bisa dipaksa oleh seseorang dari alam bawah, yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi? Seorang praktisi profound dengan asal-usul dan kekuatan seperti itu, tentu saja akan memiliki rasa martabat yang sangat kuat terhadap cara profound. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Bagaimanapun, sekarang Yunce telah mengaku berbuat curang, menangani masalah ini menjadi lebih mudah. Yang terhormat Kuhui tiba-tiba menurunkan mahkotanya, lalu dia berkata dengan suara tegas, kamu benar-benar punya keberanian untuk benar-benar berani melakukan perbuatan tercela seperti itu di Konvensi Suansen. Kamu bahkan tidak pernah peduli akan pentingnya Konvensi Suansen, atau alam langit abadi milikku. Kamu tidak memiliki sedikitpun martabat atau rasa malu dari seorang praktisi profound. Teguran keras Kuhui menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Mu Huan Zi sangat ketakutan hingga dia tampak pucat pasi. Mu Bing Yun, namun, tiba-tiba bangkit pada saat ini, kaisar dewa yang terhormat, yang terhormat Kuhui, junior ini adalah Mu Bing Yun, dari Sekte Ilahi Phoenix S dari alam lagu salju. Yunce adalah murid dari Sekte Ilahi Phoenix S saya, dan itu karena bimbingan yang tidak tepat dari Sekte kami sehingga dia telah melakukan kesalahan besar. Saya berharap dia diberi hukuman yang ringan, mengingat ketidaktahuannya karena usianya yang masih muda. Ketika saya kembali ke Sekte bersamanya, dia pasti akan melakukan didisiplinkan dan dihukum dengan ketat. Alam dewa langit abadi juga pasti akan diberikan penjelasan yang cukup. Keinginan. Semua yang datang langsung beralih ke area tempat duduk di alam lagu salju, menyebabkan semua orang yang hadir di sana merasa seolah-olah 10 ribu pedang diarahkan ke mereka, saat jiwa mereka bertambah. Alam lagu salju, Huff, yang terhormat Kuhui bahkan tidak menoleh untuk melihat orang-orang dari alam lagu salju. Dia bersinar dengan suara berat, alam lagu salju yang dicakup oleh Raja Alam Suanyin, dan oleh karena itu, merupakan sebuah bintang dunia yang memiliki prestise di wilayah Dewa Timur. Untuk orang tercela yang berasal dari sana, bahkan membuat orang ini merasa terhormat. Merasa malu atas namamu. Mu Bingyun. Kuhui berkata dengan kening yang cekung, penjelasan. Alam surga abadiku tidak memerlukan penjelasan apapun. Konvensi ini adalah peristiwa besar di wilayah Dewa Timur kita. Ribuan, anak-anak pilihan surga, ini memiliki makna yang sangat besar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebelumnya. Namun, seseorang dengan kemampuan dan karakter rendahan menjadi bagian dari mereka melalui cara yang tercela. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada wilayah Dewa Timur? Dan kepada semua anak muda yang memberikan segalanya untuk maju lebih jauh di Dewa Profound. Konvensi. Bukan hanya dia, tapi kalian dari alam lagu salju juga akan bertanggung jawab atas masalah ini. Yunce mengerutkan kening. Arti penting dari seribu, anak-anak pilihan surga. Apa pentingnya? Bingyun. Mu Huan Zi ingin menghentikan Mu Bingyun, tapi dia mendengar melanjutkan. Yunce bukanlah murid biasa dari Sekte Ilahi Phoenix S. Ku, melainkan satu-satunya murid langsung dari Master Sekteku saat ini. Dia berasal dari alam bawah, dan hanya dalam waktu singkat sejak dia tiba di alam Dewa. Selain itu, dia keras kepala, bodoh, dan sulit diatur. Itulah satu-satunya alasan dia melakukan kesalahan besar. Saya sangat berharap yang mulia Kuhui menunjukkan hukuman keringanan. Sekte Ilahi Phoenix S. Saya akan berterima kasih tanpa henti kepada kamu. Apa? Murid langsung. Orang rendahan seperti itu sebenarnya adalah murid langsung Raja Alam Suanyin dari alam lagu salju. Itu tidak mungkin, kan? Raja Alam Suanyin adalah salah satu guru ilahi dari wilayah Dewa Timur. Sampah seperti itu sebenarnya adalah murid langsungnya. Dengan perbuatannya, dia tidak hanya melibatkan alam lagu salju, tapi juga benar-benar mempermalukan Raja Alam Suanyin. Huh. Dia membodohi dirinya sendiri. Jun S. Lei mengalihkan pandangannya ke samping, merasakannya di bawahnya untuk meliriknya lagi. Tampaknya olah akan mengotori matanya jika dia melihat Yun Che. Hatinya dipenuhi kebencian. Berpikir bahwa dia telah meminta maaf kepada sampah di lututnya belum lama ini, dia merasa dua kali lebih malu dari sebelumnya. Alam lagu salju hanyalah sebuah dunia bintang menengah biasa dan terpencil, dan juga tidak terlalu terkenal. Tapi, sejak Mu Suanyin mengambil alih pemerintahan, semakin banyak orang mulai mengetahui tentang alam lagu salju, dan nama, Raja Alam Suanyin, menjadi jauh, jauh lebih dikenal orang lain selain alam lagu salju, dan bahkan dunia. Mayoritas Raja Alam dari bintang atas dunia. Namun, itu sama sekali tidak berarti Yang Mulia Kuhui akan menghadap Raja Alam Suanyin. Karena dia tidak lain adalah Yang Mulia Kuhui. Dia, adalah murid langsung dari Raja Alam Suanyin. Ekspresi Yang Mulia Kuhui tetap kaku dan dingin seperti biasanya, dan mengulanginya juga masih dingin. Apakah Raja Alam Suanyin juga menjadi buta untuk menerima orang tercela seperti itu sebagai murid langsungnya? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yang Mulia Kuhui tiba-tiba melihat keseriusan muncul di mata Yunce yang sangat tenang. Aura jahat terpancar darinya, jangan menghina tuanku. Dia mengeluarkan teriakan pelan tepat di wajah Yang Mulia Kuhui membuat semua orang melihatnya dengan mata terbuka lebar. Semua orang di alam lagu salju sangat terkejut hingga wajah mereka kehilangan warna. Mu Bingyun berkata dengan suara tergesa-gesa, Yunce, diam. Penonton panggung penganugerahan dewa tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yunce akan berani mencacimaki yang terhormat Kuhui. Terutama yang terhormat Kuhui sendiri pun tercengang. Yunce, namun, menutup telinga terhadap kata-kata Mu Bingyun, dan matanya menatap langsung ke Yang Mulia Kuhui. Setelah tiba di alam dewa, Muswanyin telah memberikan pelajaran beberapa kali, yang tentunya sangat membantu dalam menahan amarahnya. Sebelum tiba di alam langit abadi, Muswanyin telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mendapat masalah. Tapi, ketika kata-kata yang menghina Muswanyin keluar dari mulut yang mulia Kuhui, kemarahan dan aura jahatnya langsung mulai mencapai puncaknya, seperti gunung berapi yang menyala, tidak dapat dibatasi lagi. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya, tetapi pada suatu saat, Muswanyin telah menjadi skala kebalikannya. Mengapa itu ada hubungannya dengan Guru? Alasan dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina Tuanku? N. Agains the Gods, Episode 1159 Kejahatan Yang Tidak Dapat Diampuni Yun Che, Mu Bingyun menjadi pucat karena ketakutan. Sedangkan Mu Huan Zi dan yang lainnya, mereka merasa ngeri melebihi kata-kata. Ini. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Kuo Ruli mulai menatap kosong pada pemandangan yang terjadi di hadapannya. Oh. Anak ini. Cukup menarik ya. Dewa Kaisar Sitian memandang Yun Che dengan penuh minat, sambil memegang dagunya di antara jari dan ibu jarinya. Menarik. Huff. Asal usulnya rendah, kemampuannya tercela, dan dia juga sangat bodoh dan sombong. Dia seharusnya senang karena dia berada di alam langit abadi. Kalau tidak, jika dia berada di alam bintang lain, dia pasti sudah mati secara brutal 10 ribu kali, bintang Dewa Kaisar bersinar. Hah. Yang mulia Kuhui tertawa kecil, namun hal itu membuat semua orang merasakan sensasi dingin yang meresap hingga ke sum-sum tulang mereka. Meski melakukan sesuatu yang sangat keji dan melakukan kejahatan besar, bukan saja kamu tidak merasa malu atau menundukkan kepala karena penyesalan, tapi kamu sebenarnya masih berani sombong. Kejahatan besar. Karena dia sudah pernah berbicara kembali dengan pihak lain, dia tidak peduli lagi dengan pilihan kata-katanya. Kelakuanku memang tercela, jadi aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena ditertawakan dan dibenci oleh semua orang. Tapi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kejahatan besar apa yang kamu bicarakan. Hah. Menggunakan metode curang yang tercela, akan dianggap sebagai kejahatan besar di semua tempat di alam semesta tanpa batas. Melakukan hal seperti itu di Konvensi Suansen, hanya memandang rendah alam langit abadi, dan semua hal-hal mendalam lainnya. Pemain wilayah Dewa Timur saya, yang membuat kejahatan kamu semakin menjijikan, dan juga tidak dapat diamuni. Kamu sebenarnya masih memiliki wajah untuk membantah perbuatan kamu disebut sebagai kejahatan berat. Berdebat. Kenapa aku harus melakukan itu? Yunce dengan marah berteriak dengan suara berat. Telah diumumkan dengan jelas dalam peraturan babak penyisihan, bahwa setiap orang akan diproyeksikan secara penuh dengan semua yang mereka miliki, dan tidak ada batasan dalam penggunaan senjata, benda dalam, atau cara lain. Pemeringkatannya adalah ditentukan berdasarkan jumlah akhir bola jiwa yang dimiliki seseorang. Memang benar bahwa kemampuanku hina, tapi aku tidak sedikitpun melanggar aturan kompetisi. Kamu boleh mengejek dan menegurku karena memilih metode seperti itu, tapi apa alasan kamu harus menyebut curang, dan mengklaim bahwa aku telah melakukan kejahatan besar. Yang mulia kuhui jelas terkejut. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dikatakan sebagai jawaban untuk sementara waktu. Suara langit abadi tidak hanya menggema di proyeksi dunia di dalam mutiara langit abadi, tetapi juga dapat terdengar cukup jelas di dunia luar. Kalau dipikir-pikir sekarang, ketika suara langit abadi mengumumkan peraturannya, tentu saja disebutkan dengan jelas, tidak ada batasan pada senjata, benda-benda dalam. Atau cara lain, Yunce bisa berdiri di sini dengan mengandalkan kemampuannya. Meskipun perbuatannya tercelah. Jika mereka mempertimbangkan pengumuman suara langit abadi, dia pasti tidak melanggar aturan apapun. Tidak hanya yang mulia kuhui yang terkejut untuk sementara waktu, bahkan kaisar langit-langit abadi dan yang lainnya pun sedikit mengejutkan. Semua orang di panggung penganugerahan dewa juga saling memandang. Jika aku benar-benar melanggar peraturan kompetisi, secara alami aku akan didiskualifikasi oleh mutiara langit abadi, dan segera dikeluarkan. Tapi, aku berhasil melewati dua putaran dengan selamat, dan sekarang aku berdiri di sini, yang berarti bahwa mutiara langit abadi juga mengakui peringkatku jadi, apa alasanmu mengatakan bahwa aku melakukan kejahatan besar. Kata-kata Yunce ini menyebabkan hatimu Bingyun langsung jatuh ke dalam jurang, dan wajahnya berubah pucat pasi. Karena, tidak peduli betapa masuk akalnya suara Yunce, atau betapa adil dan adil kata dia menyentuhnya. Tabu terbesar dari alam dewa langit abadi dari segala sesuatu. Mutiara langit abadi. Sungguh hubungan intim. Wajah semua orang di alam langit abadi menjadi suram, dan yang mulia kuhui menjadi marah. Junior tercelah, pertama-tama kamu meremehkan konvensi Suansen, dan kemudian, berani dengan lancang berbicara tentang mutiara langit abadi, alih-alih mengakui kesalahanmu dan membayangkannya. Kamu benar-benar sangat berani dan orang yang tidak bisa diampuni. Sungguh keterlaluan. Mata kaisar langit-langit abadi juga agak gelap. Bajingan ini benar-benar berani mencoba menggunakan nama mutiara langit abadi untuk melakukan perbuatannya yang tertinggi. Keberaniannya tidak mencapai batas. Seorang tetua dari alam langit abadi berteriak marah. Yang terhormat kuhui, tidak perlu bertindak sesuai aturan, dan buang-buang waktu dan energimu berdebat dengan junior tercelah ini. Segera hancurkan kultifasinya, dan usir dia keluar dari alam langit abadi. Dia hanya bertanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Saya tidak mengira akan ada seseorang yang begitu sombong dan bodoh. Hari ini, dapat dikatakan bahwa wawasan saya telah luas. Seseorang keluar dari kelompok, anak-anak pilihan surga. Dia membungku ke arah yang terhormat kuhui, sebelum berkata dengan suara serius, yang terhormat kuhui, kami beruntung menjadi anak-anak pilihan surga. Kami menerapkan setiap dan semua yang kami pelajari dalam kehidupan terobosan kami dalam pertempuran yang kami jalani, dan berjalan di setiap langkah di medan perang dengan ketakutan, tidak berani bersantai sejenak pun, hanya dengan itulah kami bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu. Bahwa penjahat rendahan seperti itu akan masuk ke dalam barisan kita. Dia tidak hanya mempermalukan nama, anak-anak pilihan surga, junior ini juga merasa terhina olehnya. Pembicaranya mengenakan pakaian putih, yang terlihat sangat mirip dengan pakaian Luo Changsheng. Mengenai identitasnya, dia tidak lain adalah putra dari Raja Alam Seng Yu yang agung, dan kakak laki-laki Luo Panjang Umur, yang lahir dari ayah dan ibu yang sama dengan Luo Panjang Umur Luo Changhan. Luo Changhan juga memiliki bakat dan peringkat yang sangat tinggi, dan memiliki reputasi yang baik di wilayah Dewa Timur. Tapi sejak Luo Changsheng mulai menunjukkan kemampuannya, dia benar-benar berhenti mendapat perhatian dari orang lain. Namun, dia sepertinya tidak keberatan, dan tetap berpikiran berani dan sombong seperti sebelumnya. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, dia sangat menghormati adik laki-lakinya Luo Changsheng, dan selalu mengikuti kata-katanya. Selain itu, dia bangga dengan identitasnya sebagai kakak laki-laki Luo Changsheng. Bagi orang tercelah seperti itu untuk memasuki tahap Lord yang dianugerahkan jauh lebih buruk daripada kejahatan terhadap kita, anak-anak pilihan surga. Dia benar-benar mempermalukan dunia kultifasi mendalam wilayah Dewa Timur kita. Jadi bagaimana jika dia adalah murid langsung dari Raja Alam Suanyin? Dia harus dihukum berat. Panggung Dewa yang diberikan menjadi kacau karena Yunce. Putri Chai Zee membuka lebar dan menggenggam tangan. Dia merasa cemas dan khawatir di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia, masih, belum berubah sedikitpun. Gumaman Jasmine yang terdengar seperti sedang melamun, mencapai pendengaran saat ini. Kukup, yang mulia kuhui mengayunkan tangannya untuk membungkam semua suara yang terdengar dari sana-sini, sambil menatap tajam ke arah Yunce. Jarang sekali dia marah, karena hal itu akan mempengaruhi penilaiannya, dan menyebabkan dia menyimpang dari jalan keadilan mutlak. Tapi menghadapi Yunce, dia benar-benar marah, Yunce. Kamu masih muda, jadi melakukan kesalahan tidak bisa dihindari. Selama kamu mengakui kesalahanmu, dan menerima hukuman yang pantas, kamu mungkin telah diamuni. Namun, kamu menyetujui. Bukannya aku tidak mengakui kesalahanku. Sebaliknya, aku mengakui semuanya dengan jujur. Yunce memotongnya dengan suara berat. Kau lah yang menghina tuanku. Hah. Bagaimana bisa aku, Yunce, mengakui kesalahanku pada orang yang menghina tuanku? Kelancangan. Yang mulia kuhui semakin berkobar, dan selimut yang terangkat tampak seperti dua pedang tajam. Sebagai pemimpin juri langit abadi, bahkan raja suatu kerajaan pun akan berhati-hati di hadapannya, dan bertindak seperti orang yang baik hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun akan berani berbicara begitu berani tentang keputusannya. Kamu melakukan tindakan yang merugikan dan mengganggu konvensi Suansen, yang dengan sendirinya merupakan kejahatan besar. Kemudian, kamu dengan sia-sia mencoba menyembunyikan kesalahan kamu dengan menggunakan nama mutiara langit abadi, yang semakin menambah kejahatan awal kamu. Tidak mungkin kamu bisa dimaafkan sekarang. Bahkan jika Raja Alam Suanyin ada di sini hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan. Kemarahan Yang Mulia Kuhui sangat menakutkan, sehingga membuat semua Raja Alam di panggung dewa yang diberikan tidak berani mengucapkan katapun. Tatapannya tiba-tiba bergerak horizontal, saat dia melihat ke belakang Yunce, ada satu orang lagi yang perlu dihukum. Pergilah ke sini sendirian. Yang Mulia Kuhui secara alami berbicara tentang orang yang membantu Yunce melakukan curang. Saat yang terhormat Kuhui menyelesaikan kata-katanya, seolah-olah dia melepaskan petir, Wugui Ke segera mulai gemetar hebat, sebelum kakinya menjadi lemah dan dia langsung berlutut di tanah. Dia berkata dengan suara gemetar, Junior. Tahu. Kesalahannya. Aku. Aku terpaksa menurut. Aku. Aku. Semua orang sangat terkejut melihat Wugui Ke tiba-tiba berlutut dalam keadaan lumpuh di tanah. Siapa yang tidak tahu nama Wugui Ke? Mereka bahkan tidak berpikir dalam mimpi mereka bahwa setelah suara omelan keras dari yang terhormat Kuhui, sebenarnya putra Raja Alam Beladiri Ilahi akan muncul di hadapan mereka. Wu Sanzun, Raja Alam Beladiri Ilahi, sedang duduk di tempatnya dengan sikap riang, ketika dia melihat pemandangan ini dan tertegun sejenak, sebelum wajahnya langsung berkerut, seolah-olah seseorang tiba-tiba memperlihatkan kotoran di wajahnya. Dia berdiri dan menunjuk Wugui Ke dengan jari gemetar, K.R. Kamu. Kamu. Ayah Kerajaan. Anak kamu benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Anak kamu dipaksa, sebaliknya, meskipun. Diam. Organ dalam Wu Sanzun hampir meledak karena amarah. Dia bisa menebak bahkan dengan pantatnya bahwa Yun Che pasti telah mendapatkan informasi yang sangat buruk tentang Wu Gui Ke. Dadanya bergerak naik turun, saat dia di depan umum mengutuknya dengan marah, dasar anak tidak berbakti, idiot. Bahkan jika dia sangat marah, Wu Gui Ke, pada akhirnya, adalah putra yang paling dia banggakan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, saat ini adalah waktu kritisnya untuk segera memasuki alam dewa langit abadi. Wu Sanzun menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan malu kepada yang terhormat Kuhui, yang terhormat Kuhui, karena Sanzun tidak mendidiknya dengan benar. Nah, dia akhirnya melakukan kesalahan besar. Tapi, dia melakukannya hanya karena dia tertipu oleh penjahat. Lebih-lebih lagi, tidak perlu mengatakan apapun. Yang mulia Kuhui melakukan pergantian tangan, sambil memotong kata-kata Wu Sanzun. Dia berkata dengan suara dingin, Wu Gui Ke, sebagai seorang praktisi profound, kamu sama sekali tidak boleh kehilangan hati nurani dan rasa hormat, bahkan jika kamu belum mencapai ketinggian sebenarnya dari jalan profound. Sebagai putra terhormat seorang raja kerajaan, bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan besar di konvensi dewa besar? Apakah kamu memiliki sedikit rasa kehormatan dan martabat putra raja kerajaan, dan seorang praktisi jalan divine profound? Meskipun dia dimarahi dan dikutuk di depan semua orang, Wu Gui Ke, tentu saja, tidak berperilaku, bodoh, seperti Yun Che. Dia berlutut sekali lagi, dengan bagian atas tubuhnya bersandar ke depan sepenuhnya, saat dia berkata dengan suara terisak, Wu Gui Ke menyadari kesalahan besar yang telah dia lakukan, dan meminta maaf kepada ayah kerajaan dan semua senior di sini. Selain itu, Wu Gui Ke tidak lagi memiliki wajah sebagai anak pilihan surga. Wu Gui Ke meminta yang mulia kuhui untuk menghukumnya. Tidak peduli beratnya hukumannya, Wu Gui Ke sama sekali tidak akan mengeluh tentang hal itu. Huff, meskipun kamu melakukan kesalahan besar, kamu bukanlah penyebab utamanya. Kamu harus menerima hukuman yang pantas kamu terima, tapi itu tidak akan segera mengeluarkan kamu dari jajaran anak-anak pilihan surga. Kata-katanya membuat Wu Gui Ke, yang bagian atas tubuhnya membungku ke depan, diam-diam mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya. Wu San Jun juga menghela nafas lega. Ada pun hukuman yang akan kamu terima untuk mendisiplinkanmu, kita akan membunuh nanti. Tatapan yang mulia kuhui tiba-tiba kembali ke Yun Che. Dia perlahan mengangkat lengannya, suaranya menjadi beberapa kali lebih dingin, Yun Che. Yang ini dengan hormat akan menanyakanmu untuk yang terakhir kalinya. Apakah gelombang kamu gelombang mengakui gelombang kesalahanmu? Hehehe. Hahaha. Sebelum Yun Che bisa menjawab, tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh tempat. Di area tempat duduk sebelah timur, Dewa Kaisar Sitian bersandar ke belakang kursinya, sambil tertawa keras tanpa henti. Sebagai salah satu Kaisar Dewa Wilayah Dewa Selatan, orang dapat membayangkan tingkat kerusakannya yang sangat mengerikan. Tawanya mengandung daya tembus yang benar-benar kejam, dan secara langsung mengguncang gendang telinga dan jiwa semua orang seperti rupa hingga mereka mulai bergetar hebat bersama-sama. Pergerakan yang mulia Kuhui juga terhenti, dengan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Hahaha. Sungguh menakjubkan, betapa lucunya. Saat semua orang memandangnya dengan takjub, Dewa Kaisar Sitian mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil tertawa keras, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Tawanya yang liar serta kata-katanya membawa ejekan yang tidak terselubung. Sia-sia aku selalu mempercayai mutiara langit abadi sebagai benda suci yang tak tertandingi di dunia ini. Jadi, itu tidak terlalu istimewa, cek, cek, cek. Panggung Dewa yang diberikan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Pertama, semua orang di alam langit abadi tercengang, setelah itu masing-masing dari mereka meledak dalam kemarahan. Yunce hanya menyebut mutiara langit abadi untuk membebaskan dirinya dari kejahatan, sudah cukup untuk dianggap melakukan hal yang tabu di alam langit abadi, dan ucapan Dewa Kaisar Sitian sangat jelas menunjukkan bahwa dia meremehkan mutiara langit abadi. Yang mulia kuhui tiba-tiba berbalik. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, tetapi mengingat identitas agung Dewa Kaisar Sitian, bukanlah tempatnya untuk mencacimakinya. Chang Sitian. Tidak peduli seberapa besar pengekangan diri yang dimiliki Kaisar Dewa Langit Abadi, melihat Kaisar Dewa Sitian mengucapkan kata-kata seperti itu, dia juga meledak dalam amarah. Saya telah menunjukkan rasa hormat kepada kamu sebagai tamu, dan memperlakukan kamu dengan cara yang paling pantas. Kamu benar-benar berani menghina dan meremehkan mutiara langit abadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam langit abadi milikku dapat dengan mudah ditindas? Raja ini menghina dan meremehkan mutiara langit abadi. Raja ini tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Chang Sitian berhenti tersenyum bahagia seperti sebelumnya. Dia menutup matanya yang panjang dan sipit di tengah jalan sambil berkata sambil tersenyum dingin dan mengejek, bukankah kalian sendiri yang meremehkan dan menghina mutiara langit abadi. Dia mengulurkan tangannya sambil menunjuk langsung ke arah Yun Che, dan berkata dengan suara yang mengguncang cakrawala, anak laki-laki bernama Yun Che ini, melewati dua babak penyisihan pertama dari konvensi Suwansen, di bawah pengaruh aturan yang ditentukan oleh mutiara langit abadi. Dia juga berhasil masuk dalam daftar seribu teratas secara keseluruhan, di bawah pengakuan mutiara langit abadi. Dia dikirim ke sini juga, yang berarti bahwa itu tidak diragukan lagi merupakan hasil yang disetujui oleh mutiara langit abadi. Namun, kalian terus mengucapkan kata-kata kebenaran dan keadilan, dan memutuskan bahwa dia melakukan kecurangan yang keji, dan karenanya, melakukan kejahatan besar. Kalian tidak hanya ingin mengeluarkannya dari jajaran, anak-anak pilihan surga, melihat sikap kalian, itu akan dianggap hukuman yang lebih ringan jika anak ini hanya cacat, ya. Cek, cek, cek. Alam langit abadi kamu benar-benar perkasa dan mendominasi. Kamu tidak hanya sepenuhnya mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh mutiara langit abadi dan hasil yang ditentukan, kamu bahkan memutarbalikkan hasil yang diperoleh dengan mengikuti aturan tersebut menjadi kejahatan besar. Hal seperti itu jauh lebih buruk daripada meremehkan dan menghinanya. Kamu sama sekali tidak peduli dengan keinginan mutiara langit abadi dan masih ingin mengatakan bahwa raja inilah yang menghina dan meremehkannya. He he, cek, cek, cek. Semua ini benar-benar membuka mata raja ini dan memberiku kesempatan untuk tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha. N. Agains the Gods, episode 1160 naik turun. Chang Sitian, kamu. Kemarahan muncul di wajah kaisar langit-langit abadi. Dia ingin menegurnya dengan marah, tetapi saat dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk membantah. Sebab, setiap kata-kata yang berasal dari Chang Sitian, sebenarnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Bagaimana denganku? Menghadapi kaisar langit-langit abadi yang sangat marah, dia mengangkat alisnya. Mungkinkah raja ini mengatakan sesuatu yang salah? Dalam konvensi Suansen ini, segala cara dapat digunakan, dan hanya hasil akhir yang akan dipertimbangkan. Jangan bilang ini bukan aturan yang secara khusus diputuskan oleh mutiara langit abadi. Jangan bilang kalau orang yang melihat Yunce, yang mengikuti aturan ini, sebagai seseorang yang melakukan kejahatan besar, bukankah kalian semua berasal dari alam langit abadi? Jangan bilang padaku bahwa orang yang menentukan anak ini menjadi salah satu dari seribu peringkat teratas, bukanlah mutiara langit abadi. Jangan bilang padaku bahwa orang yang mengirim anak ini ke tempat ini, bukanlah mutiara langit abadi. Jangan bilang padaku bahwa orang yang secara paksa menyangkal hasil ini, dan bahkan menyebut, aib dari jalan profaun, bukanlah sekelompok orang dari alam langit abadi. Kaisar Dewa Sitian merentangkan tangannya, jika raja ini mengatakan sesuatu yang salah, kuharap Kaisar langit-langit abadi akan bermurah hati untuk menggambarku. Begitu Dewa Kaisar Sitian menyelesaikan kata-katanya, panggung yang diberikan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Segera setelah itu, sebuah adegan yang sangat canggung terjadi. Saat Kaisar Langit-langit abadi menatap Chang Sitian dengan marah, namun tidak dapat mengucapkan katapun untuk waktu yang lama. Jelas sekali, dia tidak punya kata-kata untuk membantahnya. Karena bertentangan dengan apa yang diharapkan, setiap ucapannya ternyata adalah fakta. Babak penyisihan Konvensi Dewa Besar diadakan di dalam Mutiara Langit Abadi, dan peraturan yang berlaku selama kompetisi juga ditetapkan oleh Mutiara Langit Abadi. Segalanya hingga dan termasuk hasil akhirnya semuanya diputuskan oleh Mutiara Langit Abadi. Suara Langit Abadi mengumumkan bahwa tidak ada batasan dalam penggunaan sarana, dan pengiriman Yun Che ke tempat ini tentu saja hanya karena keputusan yang dibuat oleh Mutiara Langit Abadi juga. Tapi, kekuatan profound Yun Che hanya berada di tingkat pertama alam kesengsaraan ilahi. Mustahil dia untuk melewati dua ronde tersebut dengan mengandalkan kekuatan aslinya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia telah berbuat curang, yang tentunya meremehkan konvensi Suan Sen, dan tidak adil bagi praktisi mendalami lainnya. Tapi tanpa diduga, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Mutiara Langit Abadi, metode yang digunakan Yun Che benar-benar tidak bisa dianggap melanggar aturan. Yun Che juga membela diri dengan mengemukakan hal yang sama beberapa waktu lalu. Namun, kata-katanya tidak hanya diabaikan, kejahatannya menjadi lebih besar karena menyebut Mutiara Langit Abadi dalam pembelaannya. Yun Che bukanlah siapa-siapa dari alam bawah, dan juga seseorang yang dipastikan telah berbuat curang. Bagaimana mungkin ada orang yang cukup bodoh dan berbicara membela kejahatan seperti itu, yang dibenci oleh semua orang, di depan alam Langit Abadi. Bahkan Mubing Yun, yang berusaha keras membela Yun Che, pasti tidak berani menyebutkan tiga kata, Mutiara Langit Abadi. Namun yang mengejutkan semua orang, kata-kata ini keluar dari mulut Dewa Kaisar Sitian, berulang kali menyebutkan Mutiara Langit Abadi, membuat Kaisar Dewa Langit Abadi menyukai dan membenci isi perut. Yun Che. Hahaha, melihat Langit Abadi Dewa Kaisar tidak dapat memikirkan apapun, Dewa Kaisar Sitian membuka matanya dan mulai tertawa. Karena Langit Abadi, Kaisar Dewa tidak ingin mengatakan apapun untuk mengukurku, itu berarti kata Raja ini tidak salah, kan? Cek, kalian dari alam Langit Abadi tidak peduli dengan yang abadi. Heaven Pearl sejak awal, dan Raja ini hanya berkomentar, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Jika kita berbicara tentang penghinaan dan meremehkan Mutiara Langit Abadi, Raja ini sama sekali tidak dekat dengan kalian. Selain itu, aturan yang ditetapkan oleh Mutiara Langit Abadi ini sangat bagus. Di medan perang sebenarnya, seseorang tidak boleh pilih-pilih tentang cara mereka, karena pemenangnya akan menjadi orang yang dihormati pada akhirnya. Meskipun anak laki-laki bernama Yun Che ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Kekuatan yang sangat besar, dia berhasil memaksa putra seorang Raja Kerajaan agar patuh menyerah, meskipun hanya memiliki kekuatan tahap akhir dari alam roh ilahi. Kemampuan seperti itu lebih baik daripada sekedar memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan demikian, memasuki jajaran anak-anak pilihan surga di wilayah Dewa Timur cukup masuk akal dan adil. Jika kita mengevaluasi menilai kekuatan seseorang berdasarkan kultivasi mendalam mereka, kita bisa langsung memberi peringkat pada mereka berdasarkan levelnya. Kekuatan mereka yang luar biasa. Apa artinya mengadakan konvensi Suansen? Changsitian. Kata Kaisar Langit-Langit Abadi sambil berusaha keras menahan diri. Seseorang sepertimu dari wilayah Dewa Selatan, tidak perlu memikirkan masalah wilayah Dewa Timur. Oh. Kaisar Changsitian menghela nafas panjang. Raja ini berpikir bahwa dengan pengendalian diri dan keluasan pikiranmu, Kaisar Dewa Langit Abadi, kamu akan mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya setelah Raja ini mengingatkanmu tentang aturan yang ditetapkan oleh Mutiara Langit Abadi. Itu akan terjadi entah bagaimana membuktikan bahwa itu hanya otakmu yang tidak berfungsi dengan baik untuk sementara dan bukan berarti kamu benar-benar tidak peduli dengan Mutiara Langit Abadi. Tapi pada akhirnya, kamu mengungkit wilayah Dewa Timur untuk menakut-nakuti ini. Raja. Oh. Raja ini sangat ketakutan sekarang. Dewa Kaisar Sitian mengedipkan matanya, sambil mendesah pelan, Langit Abadi Dewa Kaisar, Raja ini selalu menghormatimu. Kuharap kau tidak melakukan apapun yang akan membuat Raja ini mulai meremehkanmu. Para penjaga, tetua, dan juri Alam Langit Abadi sebagian besar sudah dalam berdiri, dan masing-masing dari mereka memiliki posisi wajah muram. Alam Dewa Langit Abadi memiliki prestise tertinggi di wilayah Dewa Timur, dan bahkan di seluruh Alam Dewa, keberadaannya tidak ada bandingannya. Ini untuk pertama kalinya dia merasa sangat marah dan tidak nyaman. Alam Langit Abadi tidak takut pada siapapun, dan tentu saja mereka juga tidak takut pada Chang Sitian apapun kemampuannya, mereka sama sekali tidak takut padanya. Tapi siapa sangka, Chang Sitian akan menggunakan Mutiara Langit Abadi untuk mengejek mereka. Terlebih lagi, setiap kata-katanya adalah fakta. Meyangkal kata-katanya berarti menyangkal Mutiara Langit Abadi. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Di panggung dewa yang diberikan, semua ahli wilayah Dewa Timur memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan ekspresi di mata mereka yang memandang Chang Sitian telah mengalami perubahan besar. Chang Sitian berada di peringkat kedua di antara empat besar Kaisar Dewa wilayah Dewa Selatan, yang memiliki kedudukan setara dengan Kaisar Dewa Langit Abadi wilayah Dewa Timur. Dikabarkan bahwa dia adalah individu yang sangat kuat. Hari ini, mereka benar-benar menyaksikan keperkasaan Kaisar Dewa Chang Sitian. Haha, tolong jangan berdali, kalian berdua. Tawa samar, seperti suara Dewa dari Istana Selestial, langsung membubarkan atmosfer yang sangat menindas tanpa jejak. Kaisar Naga berbalik menghadap keduanya, Kaisar Dewa yang terhormat, bisakah kamu mendengar beberapa kata dari Naga ini? Kaisar Langit-Langit Abadi, yang pikirannya terpengaruh karena kemarahannya yang tiba-tiba, dan belum memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, segera menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia telah melihat cahaya terang di kegelapan. Saya meminta Kaisar Naga untuk memberikan bimbingannya. Kaisar Naga adalah makhluk yang sangat berpengalaman dan cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Kaisar Dewa Chang Sitian sama sekali tidak berdebat demikian rupa untuk membela Yunce dari ketidakadilan. Dia hanya punya subjek yang sangat bagus untuk diejek dan mengganggu alam langit Abadi. Atau mungkin, seluruh wilayah Dewa Timur. Harus dikatakan bahwa tindakan Chang Sitian ini tentu saja cukup berbahaya. Jika alam langit Abadi tidak mengubah keputusannya dalam kasus Yunce, dapat dipastikan bahwa mereka memandang rendah mutiara langit Abadi, melanggar aturan dan hasil yang ditentukan olehnya, dan menghujat benda suci yang mengawasinya. Wilayah mereka, serta keberadaan yang paling yakini mereka. Namun, jika hukuman terhadap Yunce dibatalkan karena alasan tersebut, dan identitasnya sebagai anak pilihan surga, diakui, kata-kata yang diucapkan sebelumnya dari alam langit Abadi tidak diragukan lagi akan menjadi kesan bagi dirinya sendiri. Namun, ini bukan poin yang sangat penting, karena jika mereka menangani situasi ini dengan benar, hal itu justru akan membuat alam langit Abadi tampak seluas langit. Namun, bagi seorang praktisi tingkat pertama dari alam kesengsaraan ilahi yang mampu masuk ke dalam ribuan teratas di Konvensi Suansen di wilayah Dewa Timur yang luas, dan kemudian, akhirnya dikirim ke langit Abadi ilahi wilayah, di mana setiap tempat sangat berharga. Jika sampai menyebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan besar. Oleh karena itu, apapun pilihan yang diambil oleh alam langit Abadi, akan sangat sulit baginya untuk menerima konsekuensi berikut. Menyapu mengungkapkan ke wajah Dewa Kaisar Chang Sitian, Kaisar Naga berkata sambil tersenyum tipis, Yunce menggunakan metode yang tidak biasa untuk mendapatkan peringkat yang tidak sesuai dengan kekuatan aslinya. Perbuatannya tentu saja bertentangan dengan harkat dan martabat jalan profaun, dan patut diremehkan. Namun, Kaisar Dewa Chang Sitian juga tidak mengatakan sesuatu yang salah. Meskipun dia memang telah melanggar martabat jalan profaun, dia tidak melanggar aturan konvensi Suansen. Oleh karena itu, menurut pendapat naga ini, Yunce pantas dibenci, namun ia tidak boleh dihukum, dan malah untuk terus berpartisipasi dalam konvensi Suansen, hingga akhir. Mengenai apakah dia pada akhirnya bisa memasuki alam langit abadi, Kaisar Naga tersenyum tipis. Itu membutuhkan keputusan bersama dari Kaisar Dewa Langit Abadi dan Mutiara Langit Abadi. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menanyakan sekali lagi tentang keinginan Mutiara Langit Abadi. Langit Abadi Dewa Kaisar mempertimbangkan kata dia sesaat, setelah itu dia tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Kemarahannya hilang sepenuhnya, saat dia berkata dengan penuh kekaguman, kata-kata Kaisar Naga sangat tepat. Cara kami menghadapi Yun Che tentu saja tidak pantas. Oleh karena itu, kami akan melakukan apa yang Kaisar Naga katakan. Semua orang di alam langit abadi juga memiliki mata yang cerah, dan hati mereka merasa sangat. Kata-kata Kaisar Naga terdengar seolah-olah dia menuruti keinginan Kaisar Dewa Sitian untuk mengakui pangkatnya dan tidak menghukumnya. Namun kenyataannya, ada makna mendalam lain dari kata-katanya. Niatnya adalah membiarkan Yun Che tetap berada di Konvensi Suan Sen dan terus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Namun, mengingat kekuatannya, dia pasti akan tersingkir di babak ketiga penyusihan, sehingga semakin mustahil dia melakukan apapun dengan pertempuran para Dewa yang terakhir. Itu pada dasarnya berarti bahwa kehadirannya sama sekali tidak akan mempengaruhi persaingan Konvensi Suan Sen-nya sedikitpun. Mereka mungkin telah mengakui kualifikasinya untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam Konvensi Suan Sen, tetapi mengenai kualifikasi untuk memasuki Alam Dewa Langit Abadi, hal yang paling penting. Kata-kata Kaisar Naga, itu memerlukan keputusan bersama Kaisar Dewa Langit Abadi dan Mutiara Langit Abadi. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu sekali lagi menanyakan tentang keinginan Mutiara Langit Abadi, kami sangat cerdik. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Naga. Dalam waktu singkat, dia mengeluarkan Alam Langit Abadi dari kesulitan hanya dengan beberapa kata. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia untuk mengucapkan kata-kata yang menjanjikan seperti itu. Dewa Kaisar Chang Sitian tertawa ringan. Dia mengambil tempat duduknya sambil duduk bersandar ke samping, dan tidak mengucapkan katapun. Ku Hui. Langit Abadi Dewa Kaisar berkata dengan nada serius, meskipun cara Yun Che tercelah, itu tidak melanggar aturan kompetisi. Kita sudah cukup mengutuk dan menegurnya, jadi tidak perlu menghukumnya dengan berat. Selain itu, tidak perlu membatalkan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam konvensi Suansen, dan itu juga berlaku dalam kasus Wu Gui Ke. Ya, Yang Mulia Ku Hui menerima perintah tersebut, setelah itu dia dengan dingin menegur, Yun Che, Wu Gui Ke, mundur. Wu Gui Ke mengucapkan terima kasih. Atas maaf yang terhormat Ku Hui. Wu Gui Ke dengan cepat mundur, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun sebenarnya, hatinya sudah merasa cukup tenang. Yun Che tetap berdiri beberapa saat sambil menatap kosong ke depan. Dia melirik yang terhormat Ku Hui, dan juga kembali ke kelompok seribu anak muda. Namun, saat dia kembali, anak-anak pilihan surga, yang berdiri di tengah lingkungan, segera menjauh, dengan ekspresi penghinaan yang mendalam di wajah mereka. Apalagi cara tercelah Yun Che, asal usul dan kultifasinya saja sudah cukup untuk membuatnya tidak layak berdiri di tempat yang sama dengan mereka. Apa yang terjadi juga jauh melampaui ekspektasi Yun Che. Tatapan dan perasaan rohnya terus-menerus mencari keberadaan Jasmine, tetapi dia belum menemukan sedikitpun jejaknya. Itu membuatnya tidak terkendali memikirkan hasil terburuknya. Jasmine, belum datang ke alam langit abadi. Mu Bing Yun juga telah diperingatkannya berkali-kali tentang hal-hal yang terjadi sedemikian rupa. Konvensi Suan Sen adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melihat Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Tapi, pada akhirnya itu hanyalah sebuah kemungkinan. Itu tergantung pada keberuntungannya, atau lebih tepatnya, kehendak surga, apakah dia akan berpartisipasi dalam konvensi Suan Sen atau tidak. Jasmine, apa dia tidak datang? Apakah semua usaha besarku selama ini akan sia-sia? Kuhui, masalah itu akan dianggap sudah terselesaikan saat ini. Jangan mengungkitnya lagi sebelum konvensi Suan Sen berakhir, kata Kaisar langit-langit abadi. Saat ini, begitu banyak pahlawan luar biasa berkumpul di sini, jadi kami akan memprioritaskan pelaksanaan konvensi Suan Sen dengan benar. Dia berbalik untuk melihat ke arah menara langit abadi, yang mengjulang 15.000 km ke langit, mari kita mulai babak penyusihan ketiga. Kuhui sedikit menganggupkan kepalanya, dan aura kemarahan yang terpancar darinya sedikit meredah. Setelah beberapa saat, yang tersisa hanyalah keagungan sekeras besinya, dan dia tidak melirik Yunche lagi. Kalian semua telah melewati dua babak penyusihan berturut-turut, dan menerima kemuliaan menjadi anak-anak pilihan yang sudah menjadi bukti kekuatan dan kemampuan kalian. Tapi, konvensi Suan Sen yang sebenarnya, akan dimulai saat ini juga. Meskipun kalian semua masih muda, saya yakin kalian seharusnya sudah mendengar tentang hal penting dari setiap sesi konvensi Suan Sen, pertempuran dewa yang dianugerahkan. Itu adalah pertarungan tertinggi, yang benar-benar milik para ahli muda, dan melambangkan kekuatan paling kuat dari generasi muda wilayah dewa timur kita. Selain itu, hanya 32 orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan. Ikuti kata-kata yang mulia kuhui yang kuat dan dingin, perhatian semua orang secara bertahap beralih kembali ke konvensi Suan Sen sekali lagi. Anak-anak pilihan surga itu, khususnya, darahnya mendidih. Selanjutnya, kita memiliki babak penyisihan ketiga, yang akan menentukan orang-orang dengan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan. Dengan kata lain, di antara ribuan dari kalian, hanya 32 yang bisa muncul sebagai pemenang. 968 orang lainnya harus mengambil cuti dari konvensi Suan Sen. Gul. Banyak praktisi muda profound merasakan seluruh tubuh mereka menjadi tegang, dan tenggorokan mereka bergerak naik turun. Pertarungan berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan sengit dalam arti sebenarnya. Karena berdiri di samping semua orang adalah lawan yang sangat menakutkan, yang bisa masuk ke dalam barisan anak-anak pilihan surga. Kecuali Yunce, bisa dibayangkan dengan mudah betapa sulitnya untuk masuk ke peringkat 32 teratas dari tengah-tengah ribuan anak pilihan surga. Medan perangmu untuk ronde ketiga adalah yang mulia kuhui menoleh ke sisinya, sambil mengangkat kepalanya dan menatap menara langit abadi yang menghubungkan daratan dengan Cakrawala. Tidak ada yang lain adalah menara dewa langit abadi ini. N terima kasih. selamat menikmati.